Gue baru datang ngasih salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memperkenalkan saya Ustadz Ferguson Langsung ketakutan Langsung Ini tolong dong Ferguson dikit Panik loh Dia cakap macam orang mabuk Cuma tinggal menunjukkan ayatnya aja kok Nah ini ayatnya buktinya Harusnya begitu Jangan asumsi digede-gedein Netan Aduh Belum kapok juga kaca ya Belum kapok juga kamu Mau kukuci jawaban kamu ini Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bukti Buktikan Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itulah Terima kasih telah menonton Adakah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton Dari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jin Menonton 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 Terima kasih telah 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 menonton Tentu kami jadi orang yang merugi Itulah nyanyian orang Islam Karena orang Islam tidak tentu arah Sorga tidak tahu neraka yang akan ditempuh Itulah Kalau saudara tidak mau masuk neraka Tinggalkan ajaran Islam Karena ajaran Islam itu adalah politik Arab Untuk menguasai Indonesia Politik Arab untuk menguasai rakyat Indonesia Sekarang sudah mayoritas rakyat Indonesia tertipu dengan ajaran Islam Orang Indonesia ini tertipu dengan ajaran-ajaran kitab kuning Yang dianggap kitab Al-Quran Oleh karena itu saudara Muhammad Kece berpesan Sadarlah saudara kembalilah kepada bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan mudah dingerti Quran sulit dipelajari dan dimengerti Dan ceritanya di dalam Al-Quran tidak jelas tidak sistematis Tidak runut dari awal sampai akhir dan ujungnya tidak jelas Akhirnya acak-acakan itulah Al-Quran Karena Al-Quran tidak sempurna Harus dijabarkan oleh kitab kuning Dan harus dijelaskan lagi oleh hadis Itu tandanya Al-Quran tidak sempurna saudara Bagaimana saudara mau masuk sorga dengan kitab yang tidak sempurna Bagaimana saudara bisa sampai ke sorga dengan alamat yang tidak jelas Oleh karena itu sekarang Pastikan dulu kitab yang jelas alamat yang tepat Agar saudara sampai ke tujuan Oke Silahkan komentari Ini dia nih orang yang muncul nih Dia di telpon Gue ajakin ngomong cepet Pertama ngomong terus tuh dia tuh Gue mau terus Lama kelawan sampai sendiri deh Gak mampu ngelawan gue Ngomong cepet sama gue Gak mampu Dia lama-lama sampai sendiri Cuma terus Terus gitu loh Lo kalah kan lo Makanya jangan so-soan Lo ngomong cepet Dateng-dateng ke orang kesurupan Anjing mengonggung berkaing-kaing lo Mampus Lo kebanyakan ganja sama ekstasi Makanya sholat sendiri menyembah pantat Oh orang Islam tuh orang bingung Terus Ucapkan pula terus selanjutnya Cepet cerita Ucapkan pula Eh seterusnya Terus kami cakap Kau selalu bercakap Bercakap tidak bayar Silahkan Dia udah cakap Apa Suka-suka engkau lah Silahkan saja ya Teman-teman Dari tadi si Joy itu Cuma begini doang Terus 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 gitu doang Dari tadi gue ngomong sendiri Di telpon Tadinya Pas pertama telpon Dia ngomong cepet Banget dia Orang gak punya aturan tuh Eh Tau-tau Pas dia ini Pas pertengahan Ternyata dia akhirnya capek sendiri Terus dia bilang Terus 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 Dasar lo pecundang Hehehe Aele Kayu cakap Yang telpon Kalau saya yang telpon Saya yang cakap Kalau yang telpon Berbanayu yang cakap Itu baru betul Oke Lihat Lihat Ya kan Dia cakap ngomong terus 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 Gitu doang Kadang-kadang Diem Gitu Diem Habis itu Terus Terus Kalah lo Lo udah kalah Bikir-bikir Lo udah kalah lo sama gue Ustadz Malik Ferguson Kok mau dilawan Lo aduh ngomong cepat Aduh ngomong biasa Aduh ngomong pelan Aduh ngomong gak pake berhenti Ini bisa Ustadz Malik Ferguson Bisa ini Ilmunya banyak ini Debet gak pernah kalah Ayo coba Jol Malindo Kamu mengatakan kalian Berarti terlibat juga saya Jol Kamu tau tidak Definisi kafir itu apa Jol Kamu harus jelasin tentang Kafir itu Jangan-jangan kamu yang sendiri Yang kafir Kapan kamu ketemu Tuhan Kapan kamu Mengetahui bahwa itu Kata Tuhan itu kafir Dari mana lo tau kafir itu Jol He he Lo jangan ngoceh aja lo Coba buktikan Jol Definisi kafir itu apa Ayo Kalian sama-sama kafir Setan kafir Iblis kafir Kalian kafir sama-sama kafir ya So tak payah saling Meng-Christian Meng-Christian Christian kan pun takpe Sama-sama kafir ya Ya Jol Dimana ayatnya Umat Islam masuk sorga Lo jangan ngeyel Merasa benar Hidup lo harus Berdasarkan firman Tidak ada ayatnya Umat Islam masuk sorga Jelas Kalau ayatnya Umat Islam akan Mendatangi neraka Itu ada Ada Karena apa Orang sholatnya saja Akan celaka kok Gak mungkin Jadi sorga He he Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat Mereka itu yang sholatnya Tidak mengerti Tidak paham Lalei Ya Jol He 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 Astagfirullah Al-Azim Kadang-kadang Islam itu Suka kurang memahami Ajaran agamanya sendiri Ya kan pak Kafir itu Artinya di luar Islam Nah Sekarang pertanyaannya Apakah Allah itu Islam Nah He 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 Kalau Allah itu bukan Islam Berarti Allah itu kafir dong Ya Sekarang kafir itu letaknya dimana Di neraka He 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 Gimana dong Nah saya sudah cakap Setan kafir Iblis kafir Kalian kafir ya Kafir dengan kafir Tak payah saling mengkristian-kristian Sama-sama kafir Kalian itu bersaudara Kafir dengan kafir itu saudara ya Betul Yang kafir itu adalah Iblis setan itu kafir Ya itu tadi Yang bisa Mengislamkan jin-jin itu Hanya Muhammad Begitu Jin itu tidak mau Kepada orang Kristen Itu tandanya Orang Kristen yang benar Bukan orang Islam Orang Islam Bisa kemasukan setan Dan jin Seperti contoh Sinurdin M. Top Dari Malaysia Dokter Asari Dari Malaysia Itu kan kemasukan setan-setan Semua itu yang Mau merusak Indonesia Sama dengan kamu Jol Orang Malaysia juga Ya Kamu harus sadar loh Jol Lalu itu sudah Termasuk kelompoknya Jin-jinnya Imam Samudra itu Jin-jinnya Siapa itu Sinurdin M. Top Jin Nurdin M. Top Sama Dokter Asari Perusak Negara Indonesia Itu Jol Setan Terkutuk Aplis Terkutuk Sama-sama Terkutuk Bermana Yang sembah itu Setara dan selevel Dengan setan dan Aplis Sebab sama-sama Terkutuk Ok Datuk Terkutuk 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 Ber individuals Tenggah Tenggah masakah Tempat Tenggah Masi Terkutuk Terima kasih Jadi Kalau melakukan yang tidak ada di Al-Quran Berarti itu penyimpangan yang sesungguhnya Allah minta pinjaman itu Untuk mencari alamat jalan yang lurus Coba baca di surat Al-Fatiha Ayat yang ke-6 Yang berbunyi Tunjukkanlah kami jalan yang lurus Jadi minta petunjuk itu Perlu Kongkos Naik ojek Naik teksi Naik pesawat Naik kereta Dan lain sebagainya Jadi dia butuh pinjaman Allahnya saja tersekat Bagaimana umatnya bisa selamat Ini kan yang aneh Logikanya bagaimana itu Al-Quran itu firman Allah Yang disampaikan oleh Nabi Kepada umat melalui lisannya Dengan cara berdakwa Nah umat menghafal Umat mencatat Membacanya setiap solat Ya kan Jadi itu ditinggalkan kepada kita Kita membacanya Ya kan Nah di ayat itu jelas ya Tunjukkan kami jalan yang lurus Bukan jalan orang-orang yang sesat Bukan pula jalan orang-orang yang dimurkai Orang yang sesat di situ siapa Itu kan Al-Fatiha ayat 7 Orang yang sesat itu anda Paham Kau orang-orang yang sesat itu Menurut Al-Fatiha ayat 7 itu Paham ya Orang tersesat itu Saudara Orang yang selalu Menanyakan jalan yang lurus Nah yang selalu menanyakan jalan yang lurus Ihdinasirotol mustakim siapa Kan kamu yang suka menanyakan jalan yang lurus Yang malam Kok dilimpahkan ke orang lain tersesat Kan aneh Orang yang tersesat itu Orang yang selalu bertanya kepada jalan yang lurus Tapi tidak ketemu-ketemu Kenapa? Karena ditunjukkan jalan yang lurus ngeyel Merasa benar Ya bagaimana mau ketemu jalan yang lurus Orang yang dilakukannya saja dari kitab kuning Rukun Islam kan adanya di kitab sepina Kitab kuning Kitab karangan Bagaimana kamu mau benar kepada Allah Solatnya saja Ibadahnya dari kitab kuning Melaksanakan kitab kuning Kita pikir Jadi tidak ada keselamatan di dalam Islam Kitabnya kitab karangan manusia Hadis Boreh karangan manusia Hadis Al-Tirmiji juga karangan manusia Bagaimana orang mengikuti karangan manusia Mau benar di hadapan Allah Begitu Kekeliruannya kamu lagi Solat itu adalah Mendirikan tiang agama Tapi kamu katakan Perintah Allah Nah itu kekeliruannya Solat itu perintah agama Islam Bukan perintah Allah Allah tidak menyuruh Solat tungang-tunging kayak gitu Yang Allah perintahkan itu Solat mencegah dari perbuatan keji Dan munkar Itu solat yang benar Jelas ya Eka Eka Allah kan sudah menurunkan Yang namanya Al-Quran Kemudian kenapa Kalian ganti dengan hadis Dengan fikir Dengan ijma dan kias Nah itulah kesalahan kalian Harusnya mengikuti apa perintah Al-Quran Al-Quran Memerintahkan Di surat 3 Ali Imran Ayat yang ketiga Bahwa Allah menurunkan Taurat dan Injil Bukan hadis dan fikir Jadi kalian sudah salah Jangan ngeyeleka 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 Al-Fatihah Siapa orang sesat? Orang sesat yang bicarakan di ayat itu adalah kau Orang yang menuhankan manusia Itu termasuk orang-orang yang sesat Nah kemudian kau mengatakan bahwa Solat itu tiang agama Mencegah dari kejinan mongkar Betul Tapi kenapa tak kau amalkan? Kalau kau tahu itu harusnya kau amalkan Iya kan? Sebenarnya Solat itu Tidak Menyelamatkan orang Masuk sorga Itu hanya peraturan Untuk Memberikan Kunun-kununnya Keselamatan dunia akhirat Untuk mencegah Daripada perbuatan mongkar Dan keji Dan Maksiat Tetapi Hal sembah yang Sulat kek dan sebagainya Itu tidak membawa Keselamatan masuk sorga Ya Yang membawa masuk sorga Yalah Yesus Kristus Yaitu anugerahnya Tidak ada cara lain Malah di dalam Matius pasal Tujuh Ya Mengatakan Bukanlah setiap orang yang menyebut Nama Tuhan Tuhan Itu akan diselamatkan Melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapak di sorga Kata Yesus Ya Jadi Melakukan kehendak Bapak di sorga Sama juga Kalau engkau percaya Yesus adalah Tuhan Dan juru selamat Maka engkau melakukan Seluruh Hukum Torah Dan kitab para nabi Dan menerima anugerah Yang cuma-cuma Yang ada di dalam Yesus Kristus itu Baru kita beli selamat Dunia dan akhirat Ya Itu Sudah Menjadi Platform Dan Punpom Boleh masuk sorga Ya Disusuli dengan Amal perbuatan kita Yang baik Yang diterima Uli Yesus Kristus Ya Itu Sudara Nah kitab Bagaimana Itu kan karangan manusia Itu Markus Lukas Yohanes Ya kan Itu kan karangan manusia Bagaimana itu Sedangkan Al-Quran itu Firman Allah Yang disampaikan oleh nabi Melalui isannya Kepada umat Dengan cara berda'wah Kemudian kita Umat mencatat Umat menghafal Umat mengamalkan Nah kau Apa yang kau amalkan Dari kitab kau Kitab gospel Markus Matius Lukas Yohanes Apa yang kau amalkan Dari kitab itu Ada tidak Sedangkan kami Umat islam Mengamalkan Apa yang bersumber Dari Al-Quran Ya kan Kitab kuning itu Apa kitab kuning Apa itu kitab kuning Kau tahu tidak Kitab kuning itu apa Dari mana sumber Pengetahuan pada penulis Kitab kuning itu Dari Al-Quran kan Nah Karena kitab kuning itu Kan penjabaran Ya kan Mereka Mengungkapkan Menuliskan Segala hal yang bersumber Dari Al-Quran Kau tak tahu Al-Quran Kitab kuning yang kau baca Aneh kau Kepastian surga Kepastian surga itu Adalah kepada orang-orang Yang bertakwa Kepada Allah Sama seperti Yang diperintahkan Oleh Yesus Yang masuk surga itu Adalah yang mengikuti Kehendak Bapak Di surga Artinya apa Bertakwa Kepada Allah Itu dia Nah bagaimana Kita bertakwa Kepada Allah Dengan mengikuti Segala yang diperintahkan Allah Dan meninggalkan Segala yang dilarang Oleh Allah Ya Nah Kau apa yang kau amalkan Dari perintah Yesus Tidak ada Yang diharamkan Kau halalkan Yang diperintahkan Tak kau kerjakan Jadi Kau mana Kau akan selamat Ya kan Nah Tuhan kau bunuh Bagaimana kau akan selamat Dengan cara membunuh Tuhan Ya kan Coba Renungkan itu Bagaimana Orang Islam selamat Sedangkan Orang Islam Mengatakan Yesus Tidak digantung Dikai salib Sebuah pengapus dosa manusia Ya Sedangkan itu adalah Karyanya hasim Itu yang terbesar Kamu tolak Menangkala Amalan kamu Sambayang dan tulat itu Hanya sebagai syarat Syarat aja Sebagai Manusia biasa Hidup beragama Tetapi Itu tidak menjamin Masuk ke surga Karena itu Hanya syarat Dan adat saja Menangkala Keselamatan itu Yang besar Kementerian Yesus Dikai salib Pemutolak Bagaimana Islam selamat Jawab dong Sekarang kamu percaya Gunung-gunungnya Al-Quran itu Diturunkan oleh Hasim Di wahira Melalui Muhammad Itu hanya Hanya odol-odolan Duing-duing-duingan Aja Peninsatan Muhammad Dan sekte-sekte Pengikut-tingikut Muhammad Di zaman para Muhammad Di zaman Muhammad dahulu Ya Ada bukti loh Ya Al-Quran itu bukan Daripada Hasim Itu sekte Karangan-karangan Orang-orang Arab Ya itu Dikumpul-kumpulkan oleh Jahit Ya Ditulis kepada Pelapak-pelapak Dan ditulis ke sana Sini Nah itu Pengikut Muhammad Tentang-pelapak Al-Quran itu Ya Itu Kepastian surga itu Bagi orang-orang Yang bertakwa Makanya Para nabi itu Mengajarkan kita Untuk bertakwanya Kepada Allah Ya Nah begitu juga Dengan Tuhanmu Tuhanmu Memerintahkan Untuk bertakwa Kepada Allah Mengikuti kehendak Bapaknya di surga Tapi takal amalkan Ya kan Semua kau langgar Apakah kehendak Bapak di surga Yang kau amalkan Tak ada Yang diharamkan Kau halalkan Yang tidak diperintahkan Kau kerjakan Gimana kau akan selamat Sedangkan sholat itu Adalah rukun dalam Islam Ya kan Kami puasa Kami sholat Kami zakat Kami berhaji Ya kan Itu rukun Islam Dan itu harus kami amalkan Itu bukti ketakuan kami Kepada Allah Ya kan Jadi apa yang Membuat orang masuk surga Takwa Kepada Allah Begitu Dengan bertakwa Itu artinya Kita akan mengamalkan Segala perintah Allah Meninggalkan Segala yang dilarang oleh Allah Begitu Sedangkan kau Bagaimana kau akan masuk surga Tuhan saja kau gantung Dikian salib Kau tak akan selamat Dengan membunuh Tuhan Kau pikir kau akan selamat Tidak Karena tidak ada Para nabi Satupun nabi yang mengajarkan Tidak ada itu Membunuh Tuhan Untuk masuk surga Tidak ada Ya Dan Yesus memang Tidak mati di salib Tidak pernah dibunuh Dan tidak pernah di salib Ya kan Nah coba kau jawab Siapa yang digantung Di kayu salib Allah atau anak Allah Nah coba kau jawab itu Itu hanya Odol-odolan saja Itu hanya klaim kamu Ngotot saja Tetapi sedangkan Muhammad sendiri pun Hingga pasti masuk surga Itu kata-kata Muhammad Setelah Muhammad mengakhiri nafasnya Di Ratsun uli perempuan Yahudi Dan termakan Ratsun Ya Muhammad itu Hingga pasti masuk surga loh Apalagi pengikutnya Nah itu Al-Quran itu Bukan turun di Gua Hira Nabi hanya menerima Satu surah saja Di dalam Gua Hira Surah Al-Alaq Yang lain itu Turun secara berangsur-angsur Selama 22 tahun lebih kurang Dalam masa dakwah Kenabian Nabi Muhammad Ya Sedangkan kitab sucimu Bagaimana Siapa yang menulis kitab sucimu Itu yang odol-odolan Ya kan Sedangkan Nabi Menyampaikan setiap ayatnya Itu ada Sebabun Nuzulnya Ada sebab-sebabnya Setiap ayat itu turun Nabi sampaikan kepada umat Umat mencatat Umat menghafal Dan dibaca setiap sholat Jadi aplikasinya jelas Ya kan Sedangkan kitab Siapa yang menulisnya Itu yang odol-odolan Justru Al-Quran itulah Yang akan membawa kita Kepada keselamatan Sedangkan Bagaimana kau akan selamat Tuhan saja kau bunuh Padahal para Nabi Tidak ada yang mengajarkan hal itu Ya kan Ajaran menuhankan manusia Menuhankan makhluk Itu tidak dari Allah datangnya Itu pasti dari Iblis Ya kan Karena Ajaran para Nabi itu Hanyalah bertakwa kepada Allah Sedangkan kau Malah menuhankan manusia Itu manusia yang dibunuh Dekiyosalib Yang kau Tuhankan Itu bukan dari Nabi Bukan dari Allah Tidak ada Allah Mengajarkan seperti itu Tidak ada Nabi yang mengajarkan seperti itu Membunuh manusia Lalu menuhankannya Itu sesat itu Gua tanya ya Gua tanya yang penting banget ini ya 2000 tahun yang lalu Yesus sudah naik ke sorga Ya Selepas itu Muhammad hadir 600 tahun lebih Baru hadirnya Muhammad Memperkenalkan Allah Yesus itu Ya Dan 20 tahun kemudian Baru hadirlah Al-Quran Dan Al-Quran dan hadis Mengatakan Yesus ingat disalib Lalu diganti dengan orang lain Gua nak tanya Bagaimana Muhammad Mengetahui Yesus ingat disalib Sedangkan 2000 lebih tahun yang lalu Itu bukan Dua tahun Ya Itu bukan dua hari Ya Dan setelah Yesus naik ke sorga 600 tahun lebih Baru hadirlah Muhammad Mengatakan Yesus ingat disalib Ya Kalau 600 tahun lebih Yang lalu Itu bukan 6 hari Atau 6 tahun Atau 60 tahun Itu 600 lebih tahun Yang lalu Ya Itu bukan Jangka pendek 600 lebih tahun Yang lalu Bermakna Ada 6 atau 7 generasi Udah Baru hadirlah Muhammad Dan mengatakan Yesus ingat disalib Lalu bagaimana Muhammad tahu Yang Yesus ingat disalib Sedangkan Sudah 6 7 generasi Muhammad Yang tidak ada disana Yesus disalib Ya Bagaimana Muhammad tahu Yesus ingat disalib Terus jawab loh Loh Kamu ingat menjawab Soalan gue Jawab dulu soalan gue Ya Itu Pak JJ Nah kau mulai tak sehat ini Kau mengatakan Nabi berkata Dia tidak akan masuk surga Saat dia mati diracun Oleh wanita yaudi Mana dalilnya Coba tunjukkan dalilnya Kalau tidak Berarti kau memfitnah Nah memfitnah Berarti tak sehat Cara kau ini Ya kan Tak siap kau untuk diskusi Kalau mulai memfitnah kau Ya kan Coba buktikan setiap perkataanmu Sedangkan Allah itu Menjamin orang-orang yang bertakwa Pasti masuk surga Dan naga kepada Allah Terjamin ketakwaannya kepada Allah Jadi Nabi pasti masuk surga lah Di dalam surah Yasin Itu adalah kepastian Nabi ditempatkan ke dalam surga Kepastian umat Islam Berada di jalan yang lurus Di dalam keseluruhan Al-Quran itu Menyatakan bahwa Orang-orang yang bertakwa Kepada Allah itu Sudah pasti masuk surga Nah siapa orang bertakwa Yang pasti bertakwa kepada Allah Adalah para Nabi Termasuk Nabi Isa Termasuk Nabi Muhammad Adalah orang-orang yang bertakwa Kepada Allah Jadi Nabi sudah dipastikan Masuk surga Nah yang pasti masuk neraka Siapa? Kau Sesuai dengan surah Al-Maida Ayat 72 Orang yang menyebut Nabi Isa Tuhan Menyebut Yesus Tuhan Itu sudah pasti kafir Dan sudah pasti masuk neraka Ya kan? Silahkan kau baca Surah Al-Maida Ayat 72 Orang yang bertakwa Itu sudah pasti masuk surga Nah kitab kau bagaimana? Siapa yang menulis kitabmu? Siapa yang mengarah kitabmu? Coba Loh Kalau Muhammad masuk surga Sudah tentu Muhammad ada di surga Ya Muhammad Ada di kuburan sekarang Enggak bangkit-bangkit lagi Ya Terus nyatakan Dimana Muhammad sekarang? Ada di surga kan? Jawab dong Al-Quran itu turun bersamaan Dengan dakwah Kenabian Nabi Muhammad Paham kok disitu? Kenapa bisa seperti itu? Karena tugas Nabi Muhammad Menyampaikan seluruh isi Al-Quran Ya Al-Quran itu kan firman Allah Disampaikan oleh Nabi Muhammad Melalui lisannya kepada umat Nah umat mencatat setiap ayat itu Mencatat Menghafal Membacanya setiap sholat Jadi Nabi Muhammad berdakwah Membacakan ayat Lalu Nabi Muhammad menjadi imam Dan membacakan ayat tersebut Setiap sholat Makanya Al-Quran itu dihafal Dihafal sampai sekarang Dibaca setiap sholat Mulai dari zaman Nabi Sampai sekarang ini Bacaan Al-Quran itu tidak berubah Ya kan? Terjaga Karena kita hafal Kita baca setiap sholat Begitu Nah kitabnya bagaimana? Kalau kitabnya memang Ditulis itu jauh setelah Yesus tiada Barulah orang-orang menulis Kitab sucimu Itu sesuai dengan Apa namanya? Ditulis berdasarkan Penceritaan dari orang-orang lain Ya kan? Karena kitabnya itu menceritakan Tentang kisah Yesus yang diceritakan oleh orang lain Beda Sedangkan Al-Quran itu adalah Firman Allah yang disampaikan oleh Nabi kepada umat Tugas Nabi apa? Menyampaikan firman Allah Ya? Begitu Nah di Al-Quran itu Allah dengan jelas mengatakan bahwa Nabi Isa ini Sebetulnya tidak dibunuh dan tidak disalib Ya kan? Artinya apa? Kau berada di dalam ketertipuan selama ini Karena yang kau bunuh itu sebetulnya Yang kau Tuhan kan Itu sebetulnya bukan Yesus Tetapi orang lain Ya nak? Kau tahu sebab-sebabnya Yesus dibunuh disalib? Taukah kronologisnya bagaimana? Coba ceritakan Gua tanya Dimana Muhammad sekarang? Ya? Dimana Muhammad sekarang? Bukankah Mayat Muhammad ada di dalam kuburan sekarang? Hah? Kalau benar Muhammad selamat Sudah tentu Kita Kamu Mencetak Muhammad ada di surga Ya? Dimana Muhammad sekarang? Ada di surga ke? Itu aja Terung jawab Tuh Jangan libar kemana-mana Jawab dulu pertanyaan gua Adakah Muhammad di surga sekarang? Kalau ada Nyatakan hadis dan Qur'annya Itu bro Nabi Muhammad itu manusia Wafat Dikuburkan Rohnya kembali kepada pemilik roh Nyawanya kembali kepada pemilik nyawa Nabi Ibrahim Para nabi terdahulu Nyawanya kembali kepada pemilik nyawa Ya kan? Yang dikuburkan apa? Dikuburkan jasadnya Ya nak? Yesus gimana? Yesus saat mati Jasadnya juga dikuburkan Rohnya kemana? Kembali kepada pemilik roh Ya kan? Karena saat Yesus mati Yesus menyerahkan nyawanya kepada Pemilik nyawa Ya nak? Menurut keyakinanmu Kan menurutmu Yesus kan mati di salib Kepada siapa Yesus menyerahkan nyawanya? Kepada pemilik nyawa Siapa pemilik nyawa? Allah Ya kan? Jadi jelas Yesus bukan Tuhan Nah kenapa kau Tuhan kan Yesus? Pertanyaan gua harus kau jawab Dimana Muhammad sekarang? Kalau Muhammad layak masuk surga Sudah tentu Muhammad di surga Ya? Kamu mengimani Muhammad itu manusia biasa Bagaimana Muhammad boleh memimpin masuk surga? Kalau hanya amal ibadat aja Itu tidak memimpin Itu hanya peraturan dan amal ibadat aja Mencari Tuhan Belum tentu selamat Ya? Jawab aja pertanyaan gua Adakah Muhammad di surga sekarang? Ya? Itu Yesus Kami percaya Yesus Tuhan Karena kita cuci mengatakan Ya? Yesus itu Tuhan Menyediakan tempat manusia di surga Muhammad tidak pernah mengatakan Menyediakan tempat di surga Muhammad tidak bangkit-bangkit lagi Jawab aja pertanyaan gua Dimana Muhammad sekarang? Ada di surga, ke? Ya? Itu Itu aja Kalian beriman Tapi tidak melakukan Itu sama aja Satu kali nol Ya hasilnya berapa? Nol Ya? Tidak ada yang dilakukan? Ya nol Kosong Zero Itu ya Ibarat tubuh tanpa roh Apa itu? Mayat Kalau dia bergerak itu Jadi zombie Kalian itu zombie Tau nggak? Kalau saya katakan mayat Ya nggak mungkin kan Karena kalian masih bergerak Tapi kalian zombie Itu Ya? Jelas Quran Ya? Mengatakan bahwa Orang yang bertakwa itu Injil Meliki Injil Taurat Zabur Dan seterusnya Ya? Nah sekarang saya tanya Sama Anda Mana ayat Ya? Mana ayat yang di Quran Ini saya tidak Fiki dan hadis ya Mana ayat yang di Quran Yang menyuruh kalian Untuk pergi ke Mekah sana Rukuh dan sujud Ya? Dan juga Mengusap Menghapus-hapus Mengelus-elus Hajar Aswat Anda bisa tolong tunjukkan Ya? Terus kemudian Mariam 1971 Itu bukan kami Nggak ada di situ Ditulis Nasrani Ha 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 Sorry Pak Heka Ya? Move on Bangun dong Ha 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 Ya? Bukan loh matanya Itu muslimin Jelas di situ Ya sering saya Kastikan itu ya Itu dari Quran sendiri Ya? Dari Kalian sendiri itu Ya? Itu dari Mariam 1971 Buat muslimin Ha Jadi yang jelas ya Yang 600 tahun Itulah yang sesat Ya? Ha ha Jadi jalan yang lurus itu Sudah kalian sesatkan Akhirnya kalian berdoa Ya? Eh dinas Apa si rotol Mustakil Mustakin itu Nah itu Karena apa? Sudah diselewengkan Jadi kalian harus berdoa itu Oke? Iya Makasih ya God bless Whatever Zero 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 Hah Malukan Cakap Apa? Malukan sekali Cakap Zero 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 Apa? Zero Zero Kalau menurutmu Yesus itu berada di surga Oke lah Tak ada masalah dengan ini Karena Yesus adalah seorang rasul Yesus adalah seorang nabi Tentu beliau akan ditempatkan Di dalam surga Karena sudah terjamin Ketakuhannya kepada Allah Tetapi masalahnya Engkau akan pasti masuk neraka Karena kau menuhankan Yesus Padahal Yesus sendiri tidak mengajarkan itu Ya kan? Artinya kau menyimpang dari ajaran Yesus Kau durhaka kepada Yesus Ya kan? Kenapa kau tuhankan Yesus Padahal tidak ada perintah Untuk menuhankan Yesus Jadi akal-akalan kau saja kan? Ini masalahnya Ya kan? Kalau para nabi masuk surga Jelas para nabi itu pasti masuk surga Karena ketakuhannya terjamin Allah sendiri menetapkan di dalam Al-Quran Bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Itu sudah pasti masuk surga Ya? Jelas itu Dan kemudian Lalu Nabi itu Mengajarkan kita Bagaimana caranya Supaya kita bisa Masuk surga Bagaimana caranya Dengan ajaran yang disampaikannya Melalui Al-Quran Nah di dalam Al-Quran itu kan isinya ajaran Ya kan? Ajaran yang kita ikuti Supaya kita Bisa selamat Dunia Dan akhirat Caranya bagaimana? Bertakwa kepada Allah Untuk bertakwa kepada Allah Dengan mengikuti segala perintah Allah Dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Begitu Jadi bukan dengan cara membunuh Tuhan Kau masuk surga Yesus saja mengajarkan bahwa Dosa Bapak Bapak tidak menanggung dosa anak Anak tidak menanggung dosa Bapak Ya kan? Artinya dosa Kau tanggung masing-masing Dan Yesus mengajarkan bahwa Ada timbangan Timbangan amal Timbangan kebaikan Ya kan? Jadi Kau ingin masuk surga Tapi Tuhan yang kau bunuh Ini ajaran siapa Ini yang kau ikuti Tak ada satupun Nabi yang mengajarkan hal itu Eh kak Eh kak Eh kakak Justru Saya mengamalkan Mencegah dari perbuatan keji dan munkar Anda tahu gak karta arti amal Amal itu kan artinya mengerjakan Melakukan Saya melakukan Mencegah dari perbuatan keji dan munkar Justru saya Berbicara di Youtube itu Sedang melakukan Mengamalkan Yang dikatakan Mencegah dari perbuatan keji dan munkar Supaya orang itu pada soleh Pada sadar gitu Jangan Meributkan agama Jangan berantem masalah agama Begitu Eh kak Saya ini sedang melaksanakan Mencegah dari perbuatan keji dan munkar Melakukan pencegahan Makanya tidak ada Saya selama Masuk ke Kristen Tidak pernah diajarkan supaya bermusuhan Tidak ada diajarkan membenci Menghormati Kok hari raya Idul Fitri dihormati Hari raya Agama lain juga dihormati Beda dengan Islam Islam mengucapkan Selamat hari Natal saja Diharamkan Itu Ajaran Islam yang tidak benar Ngakunya sih Ajaran paling benar Rahmatan dilalamin Tapi dimana-mana Islam Bikin kerusuhan Jelas ya Politik digunakan terus Contoh yang ditangerang Yang mencoret-coret masjid Siapa Orang Islam Aku katanya anti-Islam Saya kapir Gue gimana itu Ternyata setelah diusut sama polisi Didapet sama polisi Orang Islam Agamanya Bah Benar-benar penuh dengan politik Islam ini Politik Kekuasaan Ya Jelas Eka ya Tidak ada ayatnya Orang mengikuti standar SOP Yesus Masa Dimasukkan ke neraka Kan aneh Yesus mengajarkan Kasih Mengasihi Kenapa Saya menyembah Yesus Karena Saya tahu Bahwa Yesus itu Tuhan Ketika manusia tahu Bahwa dia Tuhan Wajib Hukumnya menyembah Tuhan Begitu Kemudian Eka Mau menyembah Allah Lewat siapa Kenal dengan Allah Dari siapa Harus jelas dulu Coba Jelaskan itu Eka Pertanyaan saya Eka ini Kenal Allah Dari siapa Dan dimana Bagaimana wujud Allah Jawab itu Apa Siapa Dimana Ayo jelaskan Yang saya tanyakan Kalau you mampu menunjukkan Apa yang saya tanyakan Kesini Pos kesini Tampilkan ayatnya Kesini Baptis aku sekarang juga Kenapa you hanya berani Keluar-keluar di kandang You sendiri Tengok kita orang Islam Tidak kira di grup mana Akan kita datang Kita Akan kita buat Cunggir balik Akan buat Mencret-mencret kalian Tapi kalian itu hanya Keluar-keluar berani Di grupnya sendiri Di kandang sendiri Di luar kandang Kalian itu ketakutan Tahu tak Hehehe 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 Surah Maryam Ayat 71 Itu kan sudah kita bahas Kemarin Bu Dari 69 sampai 72 Itu sebetulnya Membicarakan Orang-orang Yang mana Yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga Dan mana Orang-orang Yang akan masuk Kedalam neraka Orang-orang yang masuk Kedalam neraka Siapa Orang-orang yang Durhaka kepada Allah Orang-orang yang Durhaka kepada Allah Ibu Yang menuhankan Seorang manusia Ya kan Salah satunya Dan di surah Al-Maida Ayat 72 Itu jelas Orang-orang kafir Yang menuhankan Isa itu Sudah pasti Masuk neraka Dan itu akan Masuk neraka Kedalam Dalam keadaan Berlutut Dan Allah Maha tahu Siapa yang Akan diselamatkan Siapa yang diselamatkan Orang-orang yang Bertakwa Orang-orang yang Bertakwa siapa Muslim Jadi kalau Ibu Menyangkal ayat itu Ya silahkan saja Tapi ayat itu Membicarakan Ibu Membicarakan Kepastian Ibu Masuk neraka Ya kan Kemudian Mengenai kitab Taurat Zabor dan Injil Tentu orang yang Melaksanakan Taurat Pada zaman Nabi Musa Itu orang bertakwa Kepada Allah Orang yang melaksanakan Hukum-hukum Yang ditetapkan Kepada Nabi Isa Hukum-hukum yang ditetapkan Kepada Nabi Musa Pada zamannya Itu adalah orang-orang Yang bertakwa Kepada Allah Ya kan Termasuk orang-orang Yang mengamalkan Injil Itu adalah orang-orang Yang bertakwa Kepada Allah Tetapi kan Ibu Tidak Ibu malah menuhankan Orang yang mengamalkan Injil Ya kan Ibu menuhankan Yesus Padahal Yesus itu Tidak pernah diajarkan Di dalam Injil Itu untuk dipertuhankan Tidak ada Seperti itu Kenapa Ibu Pertuhankan Nah inilah kesesatan Ya kan Nah kemudian Di surah Al-Fatihah Itu konteksnya Kita kembali ke konteksnya Konteksnya Membicarakan tiga golongan Golongan orang-orang yang selamatkan Golongan orang-orang yang durhaka Dan golongan orang-orang yang sesat Orang sesat itu siapa? Ibu Golongan Ibu Itu surah Al-Fatihah Makanya Ibu baca silahkan Nanti saya bacakan ayatnya Kemudian mengenai ayat Perintah berhaji Ada di Al-Quran Perintah sholat Ada di Al-Quran Perintah puasa Ada di Al-Quran Perintah zakat Ada di Al-Quran Nah perintah mengusap Ajar aswat Tidak ada di Al-Quran Ya Ibu ya Itu harus Ibu pahami itu Perintah mengusap-ngusap Ajar aswat Tidak ada di Al-Quran Ya makanya Mengusap ajar aswat Itu tidak wajib Tidak masuk ke dalam Rukun haji Ya kan Tapi perintah berhaji ada Haji itu ada rukun-rukunnya Bu Yang harus dilaksanakan Setiap rukunnya Dan mengusap ajar aswat Tidak masuk rukun haji Ya nanti saya tunjukkan Ayatnya satu-satu Sebentar Bu ya Saya ada kuliah dulu Sebentar Bu Jadi Gerah Mu'alap ini Rajanya culang Jadi orang bisa kalah itu Karena dicurangin Ketika terdesak Dikik dikeluarin Itulah kecurangan-kecurangan Gerah Mu'alap Ya Bukan gak berani Cuman curangnya itu Gak nahan Politik yang diutamakan Demi menjatuhkan Nama baik orang Begitu Joe Bukan tidak berani Masalahnya Bukan masalah berani Dan tidak Tapi masalahnya Kecurangan ini Yang gak tahan Ya Kemarin kan saya sudah debat Gak Gak nahan Kecurangannya Karena ular berludak Keturunan ular berludak Keturunan iblis itu Tidak ada ayatnya Eka Orang yang menuhankan Kepada Yesus Akan masuk neraka Ayatnya dimana Tunjukkan dulu Asal jangan nyoplak Doang ngomong Kalau ngomong itu Harus didukung dengan ayat Coba Ada ya gak yang relevan Ayatnya Coba bacakan Saya ingin dengar Itu Bisa gak Anda Menunjukkan ayatnya Bahwa orang yang menyembah Yesus Akan masuk neraka Tunjukkan Ayatnya Begitu Dah You tak payah Nengeles Jawab saja Pertanyaan saya Kalau you hebat Tunjukkanlah ayatnya Kalau you mampu menunjukkan Apa yang saya tanyakan Baptis Saya sekarang juga Macam mana Kurang baik Macam mana saya Tunjukkan Ayatnya betul-betul Tidak terpantahkan Tentang ketuanan Yesus Yang Yesus Bercakap sendiri Kepada kedua belas muridnya Yesus mengakui Kalau dirinya Tuhan Sang pencipta alam Semista Beserta isinya Dan Tuhan Tunjukkanlah aku Tunjukkan ayatnya Kalau you mampu menunjukkan Apa yang saya tanyakan You tampilkan ke sini Ayat yang saya tanyakan Baptis saya sekarang juga You tak payah Kain-kain Tak payah Bacot Banyak-banyak Mulut Itu bau Busuk Makan anjing Makan babi Oke Jul Malindo Saya jawab ya Pertanyaan kamu Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi Nah Yesus itu adalah hidup Yesus akan turun lagi Dari kiamat Itu jawabannya Julnya Tepat sekali Saya tidak suruh you mendongeng Tidak suruh you berceramah Saya tidak suruh you membacot Kuar-kuar atau kumur-kumur Sekarang kau tunjukkan Apa yang saya tanyakan di atas Kalau you mampu menunjukkan Apa yang saya tanyakan di atas Sebab saya sekarang juga ya Nah Itu kau tahu bahwa sholat itu Mencegah orang dari perbuatan kejiran mungkar Artinya kau tahu bahwa sholat itu adalah segala kebaikan Supaya orang itu menjadi baik dengan melaksanakan sholat Tetapi sholat tak kau amalkan Kartinya kau tak sinkron Kau menyadari bahwa sholat ini adalah mencegah dari perbuatan kejiran mungkar Tapi kau tak mengamalkan Kau malah meninggalkan Ya nah Sungsang tidak kan Kebaikan yang kau tinggalkan Kau pindah kepada kebatilan Nah ini masalahnya Kemudian perintah mengucapkan selamat natal katamu Selamat natal itu artinya apa? Selamat atas kelahiran Tuhanmu kan? Selamat atas kelahiran Tuhanmu Ya kan? Kenapa itu harus diucapkan? Padahal Yesus sendiri tidak lahir tanggal 25 Desember Kenapa kau ucapkan itu? Artinya kau pun tak boleh mengucapkan itu Karena Yesus tak lahir tanggal 25 Desember Kenapa itu kau ucapkan? Hah? Dan Tuhan itu tidak dilahirkan Jadi tidak ada ucapan selamat atas kelahiran Tuhan Tidak ada itu Kenapa diucapkan? Hah? Kalau kalian merayakan natal Ya sudah rayakan Tetapi kami tidak perlu mengucapkan itu Karena tidak ada Tuhan yang lahir tanggal 25 Desember Dan ternyata Yesus pun tidak lahir tanggal 25 Desember Artinya apa? Kau tertipu Ya tak? Jangan dulu libarkan kepada Yesus Itu Tuhan kami Ya Jangan dulu libarkan kepada Yesus Itu Tuhan kami Ya Itu memang ada di surga Memang pun Sejaht dari semula Yesus dari surga Dari sono Puan kami menuhankan Yesus Tapi memang Yesus Adalah Tuhan Sejaht dari sono Sejaht dari surga Ya Persualannya Iyalah Anda telah mengatakan Muhammad juga Nabi Dan Rasul kamu Dan kalau Nabi dan Rasul kamu Sudah tentu dia ada di surga Muhammad ada di surga Pertanyaannya sekarang Dimana Muhammad sekarang? Kalau dia Nabi dan Rasul tentu di surga Ya Jadi dimana Muhammad sekarang? Gitu Tolong jawab dong Weh Dumba Saya tanya apa You jawab apa? Haa Saya tanya apa Jawaban you itu apa? Ya Kalau ada otak itu Coba lah pakai Ya Kalau ada otak dipakai Weh Ya kalau ada otak itu dipakai Ya Saya tanya apa You jawab apa Kalau katalah saya tanya Mana utara Tunjukkan ke utara Jangan kau tunjukkan kepada Keselatan atau ke timur Itu namanya You dodol Dungu Bebal Idir Dan Tolol Ya You boleh memelihara lembu Banyak-banyak Memelihara Kerbau Banyak-banyak Idir Ayam Banyak-banyak Memelihara Akan tetapi Yang namanya Dodol Dungu Bebal Idir You jangan Melihara Ya Iya Saya Mengamalkan Sholat Mencegah Dari perbuatan Keji Dan munkar Kalau Sholat Yang tunggang Tungging Duhur asar Maghrib Bisa subuh Tunggang Tungging Di depan Batu Di depan Tembok Itu bukan Dianggap Sholat Jadi itu Hanya Tiangnya Agama Itu bukan Sholat Kata saya Itu adalah Tiang Agama Nah Anda tidak Belum pernah Menjawab Pertanyaan saya Ayatnya Dimana Pertanyaan saya Jawab dulu Anda Kenal Allah Dimana Dan Bagaimana Bisakah Anda Melihat Allah Harusnya Anda Jelas Dulu Jangan Memangkan Sholat Dulu Saya Kan Pertanyaan Kepada Anda Itu Anda Bisa Meyakini Bisa Menyembah Allah Ketemu Dimana Dengan Allah Bisakah Anda Menjelaskan Tentang Allah Kepada Saya Eka Bisakah Eka Menjawab Oke Tunjukkan Ayat Bagaimana Dan Bagaimana Bentuk Allah Sifat Allah Tolong Jelaskan Kepada Saya Eka Tapi Katanya Kau Pernah Islam Dulunya Berarti Kau Memang Tak Pernah Islam Dulunya Kau Sudah Baca Surah Al-Ma'idah Ayat 72 Ayat Sudah Sering Kubaca Masa Itu Kau Tak Tahu Surah Al-Ma'idah Ayat 72 Telah Kafirlah Orang Berkata Bahwa Isa Putra Mariam Ini Adalah Tuhan Ya Dan Baginya Adalah Kepastian Neraka Tidak Ada Penolong Bagimu Nah Silahkan Kau Baca Kalau Mau Kukupaskan Bisa Kukupaskan Nanti Dan Surah Al-Ma'idah Jelas Menyatakan Bahwa Siapa Saja Yang Menganggap Nabi Isa Menyebut Nabi Isa Menyebut Tuhan Sudah 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 Bagaimana Kau bilang Tak ada Ayatnya Katanya Kau Islam Dulunya Tapi Itu pun Kau Tak Tahu Gimana Nih Iya Saya Karena Saya Tahu Ayat Itu Al-Ma'idah Ayat 17 Saya Tahu Cuman Yang Berkata Itu Allah Atau Pesiapa Apakah Orang Yang Membenci Yesus Begitu Telah Kapirlah Orang Yang Mengatakan Bahwa Isa Masih Ibn Mariam Adalah Allah Sesungguhnya Allah Dia Al-Masih Putra Mariam Kan Jelas Jelas Disitu Sesungguhnya Allah Dia Al-Masih Putra Mariam Maka Saya Percaya Bahwa Isa Al-Masih Itu Allah Ya Karena Ditambahin Nah Itu Yang Berkata Itu Siapa Allah Allah Atau Muhammad Coba Jawab Itu Yang Berkata Di dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 72 Itu Allah Atau Muhammad Ini pertanyaan Saya Jawab Ya Paik Saya Minta Jawaban Siapa Yang Mengatakan Ayat 72 Surat Al-Ma'idah Silahkan Anda Jawab Jawabnya Tidak Buter Muter Allah Atau Muhammad Itu Yang Ngomong Satu Antara Allah Dan Muhammad Silahkan Jawab Tentu Allah lah Tugas Nabi Muhammad Apa Tugas Nabi Muhammad Itu Hanya Menyampaikan Firman Allah Kepada Umatnya Melalui Lisanya Dengan Cara Berdakwah Itu Tugas Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ini Hanya Penyampai Firman Jadi Keseluruhan Isi Al-Quran Itu Disampaikan Oleh Nabi Muhammad Kepada Umatnya Bukan Perkataan Nabi Muhammad Perkataan Nabi Muhammad Kan ada Kitab Lain Tersebut Dengan Hadis Ya kan Kalau Firman Allah Murni Firman Allah Yang Disampaikan Nabi Kepada Umatnya Ya kan Jadi Allah Yang Berkata Disitu Tugas Nabi Hanya Menyampaikan Ya kan Itu Bukan Karena Kedengian Karena Bencian Bukan Tetapi Karena Yesus Ini Memang Bukan Tuhan Kenapa Tuhan Isa Ini Karena Nak Mariam Kenapa Tuhan Nak Mariam Siapa Yang Menyuruh Membunuhankan Nak Mariam Yesus Sendiri Tidak Pernah Menyuruhmu Kenapa Kau Tuhankan Ini Kesalahanmu Nah Kemudian Kau Mengatakan Isa Putra Mariam Ini Adalah Allah Katamu Itu Di surah Apa Ayat Berapa Coba Tunjukkan Ayatnya Ayat Berapa Dari surah Apa Ayat Berapa Coba Tunjukkan Di ayat 72 Dimana Ayat Mengatakan Bahwa Akan Masuk Neraka Ada Kata Kapir Disitu Tidak Ada Kata Kapir Eka Di ayat 72 Dimana Ayat Mengatakan Bahwa Akan Masuk Neraka Ada Kata Kapir Disitu Tidak Ada Kata Kapir Eka Disitu Jadi Anda Jangan Memplesetkan Al-Quran Membohongi Orang Indonesia Dengan Huruf Arab Saya Paham Itu Disitu Tidak Ada Kata Kapir Disitu Ada Juga Kata Inallaha Huwal Masih Ho'isab Nama Marian Sesungguhnya Allah Dialah Al-Masih Putra Mariam Ada Disitu Kata Katanya Tidak Ada Disitu Kata Kapir Jadi Anda Jangan Memplesetkan Ayat Al-Ma'idah Ayat 72 Itu Ya Jawab Pertanyaan Saya Apakah Surat Al-Ma'idah Ayat 72 Itu Pirman Allah Atau Perkataan Muhammad Silahkan Dijawab Benar Pirman Allah Atau Perkataan Muhammad Saya 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 Uji Pengetahuan Anda Tentang Al-Quran Silahkan Dijawab Ya Tidak Ada Penolong Bagimu Itu Bagi Umat Islam Tidak Ada Penolong Kalau Bagi Umat Kristen Kan Tidak Ada Ayat Itu Jadi Ada Penolong Yaitu Tuhan Yesus Eka Jelas Ya Bagi Eka Tidak Ada Penolong Bagi Umat Kristen Ada Penolong Tuhan Yesus Namanya Haleluyah Nah Ayat itu Membicarakan Orang Yang Menuhankan Isa Siapa Yang Menuhankan Isa Itu Sudah Pasti Kafir Dan Tidak Ada Penolong Bagimu Jadi Siapa Yang Tidak Ada Penolong Di Ayat Itu Orang Yang Menuhankan Isa Siapa Yang Menuhankan Isa Kau Jadi Tak Ada Penolong Buat Dia Jadi Baca Pahami Kontek Ayatnya Ya Kan Nah Kemudian Kau Mengatakan Bahwa Isa Adalah Penolong Bagaimana Isa Menolong Dirinya Saja Dia Tak Bisa Buktinya Saat Dikai Salib Saja Dia Tak Mampu Menyelamatkan Diri Ya Kan Jadi Tuhan Macam Apa Yang Kau Sembah Ya Nggak Gimana Isa Akan Menolong Mu Bagaimana Yesus Akan Menolong Mu Kalau Dia Baru Turun Ke Bumi Lalu Kau Bunuh Ya Pak Eka ETH Sebenarnya Saya Males Buka Voice Note Anda Itu Bikin Juga Terlalu Banyak Beban HP Saya Lagian Anda Nggak Jujur Gitu Loh 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 Bagus Saya Buka Voice Note Pak Muhammad Kaca Aja Anda Bicara Yang Kebenaran Anda Menutup Menutupi Kurang Anda Ya Kan Oke Ya Sorry Loh Nanti Berikut Berikut Saya Buka Oh Whatever God Bless Dimana Kau Bilang Tak Ada Kata Kafir Disitu Kau Baca Layat 72 Sesungguhnya Telah Kafirlah Orang Yang Berkata Sesungguh Allah Itu Iyalah Al-Masih Putra Mariam Padahal Al-Masih Sendiri Berkata Wahai Bani Israel Sembahlah Allah Tuhanku Dan Tuhanmu Sesungguhnya Barang siapa Yang Persekutukan Suratu Dengan Allah Maka Sungguh Allah Mengharamkan Baginya Tempatnya Iyalah Neraka Dan Tidak Ada Seorang Penolong Jelas Siapa saja Yang Menuhankan Isa Itu Siapa Saja Menuhankan Yesus Itu Sudah Pasti Kafir Dan Sudah Pasti Masuk Neraka Tidak Ada Penolong Bagimu Itu Ayatnya Jelas Kau Membacakan Lakat Kafar Lazi Kau Bila Tidak Ada Kata Kafir Disitu Gimana Kau Sesungguhnya Telah Kafirlah Orang Yang Berkata Sesungguhnya Allah Itu Iyalah Al-Masih Putra Mariam Nah itu Dia Kalau Kau Mengatakan Yesus Itu Adalah Tuhan Ya kan Yesus Itu Adalah Tuhan Katamu Maka Kau Disebut Dengan Kafir Disini Saat Itulah Kau Dinyatakan Sebagai Kafir Dan Sudah Pasti Masuk Neraka Di Ayat Ini Kau Baca Ayatnya Nah Sekarang Jangan Kuar Kuar Jangan Kayak Kayak Macam Tuh Jawab Pertanya Saya Di Atas Jawab Ya Nah Itu Ayatnya Sudah Sangat Jelas Kau Sudah Dinyatakan Sebagai Kafir Ketika Kau Menuhankan Isah Menuhankan Yesus Dan Sudah Pasti Masuk Neraka Tidak Ada Penolong Bagimu Ya Kenapa Kau Tuhankan Yesus Padahal Tidak Ada Perintah Untuk Menuhankan Yesus Yesus Sendiri Tak Menuhankan Kau Menuhankan Kenapa Kau Tuhankan Ajaran Siapa Yang Kau Amal Kan Kau Tuhan Kan Manusia Kau Tuhan Kan Orang Yang Mati Dikai Salih Kau Bilang Dia Menyelamatkan Kata Mua Gimana Dia Menyelamatkan Mua Dia Saja Tidak Selamat Ya Kau Tidak Akan Selamat Karena Yesus Mengingkari Perkataannya Kau Tau Itu Beberapa Kali Yesus Mengingkari Perkataannya Kau Paham Itu Jadi Kau Tidak Akan Selamat Jadi Kau Hanya Berangan Kosong Dan Allah Memang Menyatakan Bahwa Kau Hidup Dalam Angan Kosong Allah Sendiri Yang Berfirman Bahwa Nasara Itu Umat Kristen Itu Hidup Dalam Angan Kosong Tau Gimana Yesus Akan Menyelamatkan Gimana Caranya Yesus Menyelamatkan Yesus Tidak 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 Bahkan Yesus Coba Kamu Berarti Mengakui Eka Bahwa Al-Quran Itu Perkataan Muhammad Fatal Ini Eka Jelas Yang Mengakui Berarti Al-Quran Ini Perkataan Muhammad Hadis Nong Kalau Begitu Sudah Sangat Jelas Eka Mengakui Bahwa Al-Quran Adalah Perkataan Muhammad Bukan Firman Allah Pantesan Di Al-Quran Ada yang Berkata Begini Katakanlah Aku Bukanlah Rasul 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 Pertama Diantara Rasul Rasul Aku Tidak Tahu Apa Yang Akan Dibuat Terhadap Kamu Aku Hanya Memberikan Peringatan Kepadamu Aku Hanya Sebagai Pemberi Penjelasan Itulah Kata Muhammad Jelas Ya Berarti Kata Idina Sirotul Mustaqim Juga Bukan Kata Allah Tapi Kata Muhammad Jelas Saudara Saudaraku Sebangsa Dan Setanah Air Di Seluruh Indonesia Dimanapun Anda Berada Eka Sudah Mengatakannya Bahwa Al-Quran Bukan Firman Allah Melainkan Perkataan Muhammad Perkataan Muhammad Saudara Jangan Lagi Saudara Dibohong Dengan Namanya Al-Quran Firman Allah Karena Eka Sudah Menyatakannya Sendiri Haleluya Halo Eka Eka Sudah Mengatakannya Bahwa Al-Quran Itu Perkataan Muhammad Bin Abdullah Eka Anda Sudah Taukan Kebenaran Tidak ada Lain Hanya Kepada Yesus Hanya Ada Di Dalam Nama Yesus Kebenaran Itu Anda Ngeyel Terus Supaya Orang Lain Tidak Mengenal Yesus Sementara Eka Sendiri Ditanya Sama Saya Dimana Eka Kenal Allah Sampai Saat Ini Eka Belum Pernah Menjawab Ya Menyurutnya Katanya Muhammad Terus Dimana Anda Ketemu Dengan Muhammad Muhammad Dimana Ketemu Dengan Allah Mestinya Jelas Disitu Ya Muhammad Dekat Dengan Allah Ada Ayatnya Di Al-Quran Tunjukkan Ayatnya Dan Dalilnya Muhammad Bersama Dengan Allah Harusnya Bisa Menjelaskan Itu Eka Sampaikan Kepada Mereka Tetapi Bedanya Nabi Muhammad Umatnya Mencatat Menghafal Membacanya Setiap Sholat Dan Mengamalkan Itu Umat Nabi Muhammad Sedangkan Yesus Siapa Yang Mencatat Firman Allah Yang Disampaikan Oleh Yesus Ada Tidak Ada Mencatat Nya Atau Mungkin Ada Menghafal Ada Tidak Itu Dia Kitab Sekarang Itu Bukan Firman Allah Yang Disampaikan Oleh Yesus Tetapi Kisah Yesus Yang Diceritakan Oleh Orang Lain Itu Bedanya Kau Harus Paham Disini Ternyata Kau Tak Pandai Menyimak Rupanya Tugas Nabi Menyampaikan Firman Allah Apa Yang Difirmankan Kepada Nabi Itu Yang Disampaikan Kepada Umat Tidak Menambah Tidak Mengurangi Sedangkan Hadis Selain Lagi Hadis Itu Penjabaran Penjabaran Nabi Yang Diceritakan Oleh Orang Lain Kisah Nabi Yang Diceritakan Oleh Orang Lain Kisah Nabi Yang Diceritakan Oleh Orang Lain Termasuk Kisah Kehidupan Nabi Yang Diceritakan Oleh Orang Lain Itu Sebuah Dengan Hadis Ditulis Dalam Hadis Orang Lain Yang Meriwayat Jadi Bedakan Antara Al-Quran Dengan Hadis Ini Pun Ketua Tahu Bedanya Jadi Kau Memang Tak Pernah Islam Dulunya Kau Kafir Tulan Dari Dulu Itu Buktinya Kau Tak Tahu Beda Al-Quran Dengan Hadis Saja Kau Tak Tahu Dimana Aku Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Adal Perkataan Nabi Muhammad Al-Quran Itu Firman Allah Yang Disampaikan Oleh Nabi Muhammad Kepada Umat Melalui Lisan Dengan Cara Berda'wah Itu Yang Aku Sampaikan Kau Tak Menyima Apa Yang Kau Tapi Coba Yang Pasti Yang Kukatakan Adalah Al-Quran Itu Firman Allah Yang Disampaikan Oleh Nabi Kepada Umat Dengan Cara Berda'wah Melalui Lisannya Jadi Bukan Al-Quran Itu Perkataan Nabi Tugas Nabi Itu Hanya Menyampaikan Firman Allah Kau Tak Menyimak Sementara Kitab Siapa Yang Menceritakan Apakah Itu Firman Allah Nah Yesus Sendiri Berkata Segala Firman Yang Kau Berikan Kepadaku Telah Kusampaikan Kepada Mereka Nah Mana Firman Itu Siapa Yang Mencatat Siapa Yang Menghafal Ada Tidak Tugas Yesus Menyampaikan Firman Tugas Nabi Muhammad Menyampaikan Firman Sama Ya Kan Gimana Kau Nih Eh Kak C Kebenaran Yang Di Dalam Yesus Itu Seperti Apa Menurut Coba Jelaskan Kebenaran Apa Yang Di Dalam Yesus Kau Tidak Melihat Kebenaran Di Dalam Yesus Kau Menuhankan Yesus Yesus Kan Bukan Tuhan Ketika Yang Bukan Tuhan Kau Tuhankan Di Mana Kebenarannya Jelas Bukan Tuhan Kau Tuhankan Jadi Di Mana Kebenarannya Kebenaran Dalam Yesus Seperti Apa Coba Tunjukkan Dengan Mengikuti Yang Di Perintahkan Yesus Meninggalkan Dalam Yesus Itu Kebenaran Tapi Kau Amalkan Tidak Yang Diharamkan Oleh Yesus Saja Kau Langgar Yang Diperintahkan Oleh Yesus Tak Kau Kerjakan Jadi Kebenaran Macam Apa Yang Di Dalam Yesus Jadi Kau Hanya Propaganda Saja Kacik Tidak Satupun Yang Kau Amalkan Dari Kebenaran Yesus Itu Ya Itu Dia Saya Mengenal Allah Tentu Saja Aku Mengenal Allah Dari Mana Kami Solat Kami Membaca Al-Quran Siapa Yang Menyampaikan Al-Quran Kepada Kami Rasulullah Nabi Muhammad Yang Menyampaikan Al-Quran Kepada Kami Dan Itu Kami Jaga Kami Baca Kami Amalkan Sedangkan Kau Apa Yang Kau Dapat Dari Yesus Apa Yang Ditinggal Kau Yesus Kepadamu Ada Tidak Yesus Meninggalkan Kitab Suci Kepadamu Ada Tidak Yesus Ya Kan Dan Itu Pun Orang Yang Salah Yang Kau Tuhankan Jadi Keselamatan Macam Apa Yang Di Dalam Yesus Ini Katamu Keselamatan Itu Hanya Bagi Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Itulah Ajaran Yesus Maka Yesus Berkata Kau Hanya Akan Selamat Apabila Kau Mengikuti Kehendak Bapak Di Surga Siapa Itu Allah Yang Disembah Oleh Yesus Ya Kan Gimana Kau Akan Selamat Oleh Yesus Yesus Saja Tidak Selamat Kau Yang Membinasakan Yesus Kau Punya Tuhan Tuhan Kau Binasakan Kau Bilang Tuhan Menyelamatkan Sungsang Cara Berpikir Kau Namanya Saya Paham Kenapa Alkitab Disebut Firman Tuhan Karena Yang Berpirmannya Ada Di Dalam Mulut Yesus Yang Yesus Bersatu Dengan Allah Sebagaimana Dikatakan Yohana 10 Ayat 30 Aku Dan Bapak Adalah Satu Jadi Apa Yang Keluar Dari Mulut Yesus Itulah Firman Tuhan Firman Allah Begitu Firman Sang Bapak Nah Sementara Yang Keluar Dari Mulut Muhammad Dengan Da'wah Dimana Ayatnya Muhammad Bersama Allah Itu Itu loh Yang Yang Jadi Pertanyaan Tidak Ada Ayatnya Di Al-Quran Bahwa Muhammad Bersama Allah Ini 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 Harus Anda Renungkan Al-Kitab Itu Tidak Perlu Terjemahan Kitab Lain Sedangkan Al-Quran Harus Dijabarkan Oleh Kitab Kuning Karangan Senawawi Al-Bantani Contoh Mengenai Solat Di Al-Quran Tidak Ada Solat Lima Waktu Tetapi Di Kitab Kuning Ada Solat Lima Waktu Duhur Asar Maghrib Isha Subuh Begitu Artinya Kitab Kuning Bisa Menerjemahkan Firman Allah Yang Ada Di Dalam Al-Quran Kan Aneh Al-Quran Sudah Sempurna Kok Bisa Dijabarkan Oleh Kitab Kuning Ini Loh Eka Yang Saya Tidak Mengerti Begitu Kenapa Saya Murtad Karena Kebenaran Hanya Ada Di Dalam Taurat Dan Injil Bukan Di Dalam Hadis Dan Fikih Ya Silahkan Anda Bela diri Itu Hak Anda Gak Apa Kita Kan Diskusi Mencari Kebenaran Begitu Kalau Memang Benar Al-Quran Coba Tunjukkan Ayatnya Yang Benar Eka Dari Tadi Belum Menjawab Pertanyaan Saya Eka Dari Tadi Belum Menunjukkan Ayatnya Tentang Yang Saya Tanyakan Tadi Apa Begitu Itu Kan Saya Tanya Perkataan Siapa Itu Belum Dijawab Sampai Saat Ini Ya Anda Tidak Nyimak Apa Yang Ditanyakan Oleh Muhammad Keci Coba Nyimak Dulu Ya Tidak Sekarang kau tunjukkan ayah yang betul-betul tidak terbantahkan di atas kepada saya. Tampilkan ke sini ayahnya. Kalau kau mau menunjukkan apa yang saya tanyakan, baptis saya sekarang juga. Sekarang suruh Allahmu azab gua. Gua tunggu lagi 10 menit. Kalau Allah nggak mampu mengazab gua, berarti Allah lu terinjak-injak depan muka lu sendiri. Tumpen lu nggak kesurupan, ah. Biasanya datang kesurupan lu lebih kalem sekarang. Tumpen sekarang lu ngomong nggak kesurupan lagi. Kapok ya. Makanya jadi orang itu jangan kayak orang kesurupan, jangan kayak anjing berkain-kain menggonggong. Kalau ngomong, ngomong kayak orang kesurupan. Makanya enak kan kalau ngomong sampai begini lebih teratur. Ya kan? Enak kemarin, gua telpon. Dapat hidayah langsung kan? Ya, gua jawab saja pertanyaan saya. Jangan tanya balik. Kalau gua tidak mampu menjawab pertanyaan saya, dah cakap je lah. Gua tak payah tanya balik. Kebiasaan gua hanya mampu bertanya, tidak mampu menjawab. Itu kebiasaan gua. Gua hanya mampu bertanya. Dibagi pertanyaan, tidak mampu menjawab. Macam itu mau debat sama gua, tak ada guna. Kalau dengan cara debat macam gua, dengan gua. Gua macam ini ya, harus debat secara terbuka. Dihadiri oleh ribuan orang, ada moderator. Gua baru pungkam. Kalau setakat aja debat macam ni, you macam tu. Perengah you macam tu. Tak ada guna debat dengan you. Ya, you tak payah banyak cakap ya. Kalau you memang hebat ya. Cuba buat debat terbuka. Ya, ada moderator. Saya mau tengok you boleh buat apa kalau ada moderatornya. Saya mau tengok apakah you juga boleh keluar-keluar macam sekarang ni. You jadi somset macam ni je lah. You berani keluar-keluar. Kalau debat secara terbuka, saya yakin you tak ada apa bendanya. You hanya diam saja. Balik senyum-senyum, senyum-senyum. Ya, ketakutan. Ya, ketakutan. You di somset macam ni. Ini berani yang keluar-keluar. Suruh Allah lo azab gua sekarang juga. Gua tunggu 10 menit. Kalau Allah lo nggak mampu mengazab gua, Allah lo terinjak-injak depan muka lu. Jangan keserupan lagi ya. Pak Eka. Yesus itu tidak mengharamkan babi. Karena Yesus itu tahu. Babi itu ciptaannya. Jadi Yesus tidak menciptakan yang jelek-jelek. Begitu. Jadi kekeliruan Eka itu, Sholat Tunggang Tungging itu dikira ibadah. Sholat Tunggang Tungging itu bukan ibadah. Tapi sholat itu mendirikan tiang agama. Eka. Sholat lima waktu itu Tiang agama. Eka. Bukan ibadah. Dalilnya jelas. Begini. Dalilnya. A sholat tuh ima dudin. Sholat itu tiangnya agama. Eka. Harus jelas itu. Mengenai kebenaran Yesus Apa? Yesus tertulis di Alkitab Bahwa dialah Tuhan yang hidup Dialah Yesus itu adalah Tuhan Bagi Anda yang tidak percaya Masa bodoh Maman Gece kan hanya menyampaikan Bahwa Yesus itu Tuhan Begitu bukan yang lain Tidak ada Tuhan selain Yesus Kalau ente mau selamat Harus ikut Yesus Karena di luar Yesus Tidak ada keselamatan Eka Begitu Itulah kebenaran Yesus Eka Ya Pak Pak Keri Ternyata Anda ini yang bermasalah Dengan kemampuan menyimak Al-Quran itu Benar saja Pak Muhammad Kaci bilang Anda sangat bermasalah Bukan Pak Muhammad Kaci nya Karena saya tangkap di situ Pak Muhammad Kaci memberikan pertanyaan Nah pertanyaannya apa? Apakah Surat Al-Maida 72 itu Adalah firman Allah Atau perkataan Atau perkataan Muhammad doang Tetapi Anda belum Tidak bisa memberikan Kejawabnya Sehingga Pak Wajar Pak Muhammad Kaci Memutuskan bahwa Al-Quran itu Menurut Pak Keri Adalah Firmannya Muhammad Bukan firmannya Allah SWT Begitu saja Simple Coba cek lagi ya Benerin lagi kemampuan Anda Menyimak Al-Quran itu ya Oke Thank you Nah Ini membuktikan bahwa Kau tak tahu apa-apa Tentang Al-Quran Bahkan kau tak tahu Ada perintah solat lima waktu Di dalam Al-Quran Di dalam Al-Quran itu Jelas ada perintah solat lima waktu Ada ayatnya Kenapa kau tak tahu Tentang ini Jadi apa yang kau tahu Tentang Al-Quran itu Apa yang kau tahu Tentang Muhammad bin Abdullah Itu saja yang kau cari-cari Dalam Al-Quran Ada-ada saja kau nih Nah Sekarang kalau kau mengatakan Bahwa Yesus dan Bapak itu Adalah satu katamu Lalu kenapa kau bunuh Yesus Tapi katamu Yesus dan Bapak Adalah satu Kemudian Yesus kau bunuh Ketika kau membunuh Yesus Berarti kau membunuh Bapak Sekaligus Ya enggak Batil tidak kau Itu batil kau namanya Katamu Yesus dan Bapak satu Tapi Yesus kau bunuh Batil kan Ajaran macam apa ini Nah Kalau kau katakan Yesus dan Bapak adalah satu Coba kau merenung disini Coba kau lihat Yesus Kau perhatikan Yesus itu Nah Yesus itu tidak mau tahu Yesus takut dengan kematian Yesus diperdaya iblis Nah Allah macam apa Yang menjadi satu Dengan Yesus ini Yesus itu punya Keterbatasan Coba kau renungkan Allah macam apa Yang menjadi satu Dengan Yesus ini Kalau Yesus terbatas Berarti Tuhanmu Allah yang di dalam Yesus ini Juga terbatas Ini bukan Allah Ya enggak Coba kau merenung disitu Sedikit kembangkan Cara berfikirmu Ya Coba renungkan itu Ya Pak Khairi Sekali lagi Pak Khairi Pak Khairi belum menjawab Apa-apa Pertanyaannya Pak Muhammad KC Yang menyatakan bahwa Pertanyaannya adalah Apakah Surat Al-Mahidah 72 itu Adalah firman Allah Atau perkataan Muhammad Itu saja Itu saja Coba Coba Pak Khairi Jawab itu Itu perkataannya Muhammad Firmannya Muhammad Atau firman dari Allah Itu saja Pak Khairi Ya Supaya bisa jelas disitu Ya Yang berkata itu siapa Halo Eka yang menjadi pertanyaannya Apakah itu berasal Daripada Allah Atau Jibril Atau Muhammad Karena jelas ketiga-tiganya Tidak tahu Akan ayat itu Tidak mengerti Itu kan bukan perkataan Yang mengatakan Dengarlah Hai Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Itu kan bukan perkataan Yesus Sama sekali tidak ada Di dalam kitab kami Yesus mengatakan begitu Mendeklarasikan seperti itu Bagaimana Tuhan Kamu bisa mengkafir-kafirkan Orang dengan dalil Yang dia tidak tahu Dengan dalil yang salah Bagaimana Tuhan bisa salah Tidak tahu isi alkitab Tidak ada Tidak ada Yesus mengatakan Isa mengatakan Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Tidak ada Itu kan perkataan Musa Musa yang menulis itu Untuk bangsa Israel Dengarlah Israel itu untuk bangsa Israel Untuk dia dengan Untuk bangsa Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Allah kita disitu Untuk Musa Dengan untuk bangsa Israel Oke Tuhan itu Esa Tuhan itu adalah YHWH Gitu loh Yang menjadi pertanyaan saya Bagaimana gitu Ada Tuhan yang tidak mengerti Isi alkitab orang lain gitu Sampai mengambil dalil yang salah Untuk menyalah-nyalahan Menyalah-nyalahan Dan menyerang kekristenan Gitu loh Bagaimana kamu bisa jawab ini Tuhan itu Tuhan itu Tunjukkan ayatnya Kalau ada Saya kan hatam Quran Berkali-kali Eh kak Tadi ayat Al-Mahidah 72 Yang saya baca juga Tahu saya Isinya Tahu saya Maksudnya Makanya saya Balik nanya Kepada Anda Itu perkataan siapa Perkataan Muhammad Atau perkataan Allah Kan begitu Kata saya Kenapa Anda tidak jawab Sampai saat ini Tentang Al-Mahidah 72 Malah berlari-lari Ketempat yang lain Kebahasan lain Coba lah Kalau memang Anda itu Mengerti Al-Quran Eh kak Jawab Al-Mahidah Ayat 72 Itu tadi Perkataan siapa Itu Perkataan Muhammad Atau perkataan Allah Ya Justru saya yang Paham Al-Quran Lebih paham Daripada Umat Islam Karena umat Islam Memahami Al-Quran Hanya cukup dengan Baca Ikroh Artinya Tidak paham Contohnya Kenapa Tidak berpikir Di dalam Al-Fatihah Ayat 6 Dinasratul Mustaqim Tunjukkanlah kami Jalan yang lurus Ayo Minta petunjuk Jalan yang lurus Yang malam Tidak ketemu Ketemu Bukan Kerendah hatian Ketidaktahuan itu Ya Jelas ada Jalan yang lurus Begitu Jadi saya Paham Al-Quran ini Jadi Ente Jangan ngebohongin Orang Indonesia Dengan huruf Arab Sekarang Muhammad KC Sudah tampil Dibongkar Semua Kebohongan Kebohongannya Ya Kebohongan Kebohongan apa Ya buktilah Muhammad bin Abdullah Tidak tertulis di Al-Quran Dibilang itu Nabi Agung Nabi Besar Besar bagaimana Kalian ini Sudah tertipu oleh Raja Arab Yang namanya Muhammad bin Abdullah Begitu Coy Eh kak Jelasin Anda belum pernah Menjawab Pertanyaan Maman KC Dimana Ayatnya Terus Siapa yang Berkata Itu di Surat 5 Al-Maida Ayat 72 Itu Kan anda Belum pernah Jawab Lari-lari Kemana-mana Dimana Sih anda Eh KC Kau kayaknya Bermasalah ini Dengan Kemampuan Menyimakmu Sebetulnya Begini Umat Islam itu Sudah Menyimpang Dari Al-Quran Tapi Penyimpangan Itu Dituduhkan Kepada Umat Kristen Jadi Umat Kristen Itu Yang Dijadikan Kambing Hitam Islam Menyimpang Bagaimana Al-Quran Menjelaskan Menjelaskan Bahwa Kitab Yang Dibenarkan Oleh Allah Itu Adalah Taurat Dan Injil Sebagaimana Dikatakan Surat 3 Ali Imran Ayat Yang Ketiga Tetapi Umat Islam Lebih Membuat Kitab Sendiri Yang Namanya Kitab Kuning Kitab Hadis Dan Pikih Padahal Al-Quran Tidak Menyebut Hadis Dan Pikih Mulut Orang Islam Mengaku Berpedoman Kepada Al-Quran Namun Yang Dilakukan Bukan Dari Al-Quran Contoh Dua Kalimat Sahadat Di Al-Quran Tidak Ada Dua Kalimat Sahadat Tapi Umat Islam Selalu Menggunakan Dua Kalimat Sahadat Untuk Mengislamkan Orang Kristen Yang Jadi Mualam Begitu Ya Jelas Umat Islam Beribadah Melakukan Peribadahan Dari Kitab Kuning Yaitu Sholat Eh Sahadat Sholat Jakat Puasa Dan Haji Itu Tertulisnya Di Dalam Kitab Kuning Sabin Atun Naja Bukan Di Al-Quran Begitu Nah Inilah Kesalahan Kesalahan Yang Mengaku Benar Akhirnya Jadi Debat Kusir Tidak Ada Titik Terang Oke Eka Selamat Berpikir Selama Kalian Umat Kristian Tidak Mampu Menunjukkan Ayat Yang Betul Tidak Terpantahkan Tentang Ketuanan Jesus Bercakap Kepada Kedua Belas Buden Jesus Mengakui Sendiri Kalau Dirinya Adalah Tuan Pencipta Alam Semesta Beserta Isinya Dan Tuan Kalah Kujus Dan Aku Kujus Akan Memasukkan Umat Kristian Kedalam Surga Ku Yang Menurangkan Aku Jesus Kalau Kalian Tidak Mau Menunjukkan Ayat Selampai Kiam Tidak Keputuk Tidak Selesai Oke Karena Disitu Jelas Maka Pasti Allah Allah Mengaramkan Kepadanya Surga Dan Tempatnya Neraka Jahanam Tidaklah Ada Bagi Orang Orang Jalim Itu Seorang Penolong Memang Memang Ada Seorang Penolong Kan Kalian Beda Di Ungkris Kami Ada Penolong Kudus Itulah Penolong Sekarang Anda Mana Kasihkan Ayatnya Mana Penolong Anda Thank you Benerin Lagi Imannya Jangan Sampai Corona Menjemput God Bless What Itulah Mempersekutukan Mempersekutukan Kalian Mempersekutukan Tuhan Sebab Kalian Menuhankan Berada Maria Berada Jesus Berada Jesus Kita Masih Baby Masih Bayi Jadikan Patung Patung Itulah Mempersekutukan Tuhan Ya Pak Jum Malindo Kalau Di Ungkris Kan Tak Masalah Patung Maria Patung Yesus Simbol Simbol Keagamaan Kita Itu Tidak Terlalu Disakralkan Itu Cuma Sebagai Tugu Begitu Kan Misalnya Jakarta Ada Tugu Monas Itu Tidak Terlalu Disakralkan Sebagai Simbol Saja Tapi Kalau Lain Kalau Di Umslim Kan Wah Itu Jangan Itu Akan Menista Ayat Ayat Suci Saja Kalau Di Apa Itu Ya Di Diancurin Atau Diledekin Saja Dibun Aduh Langsung Penisahan Langsung Makanya Banyak Banyakan Pendemo Pendemo Ini Telah Menghina Menghina Al-Quran Oh Apalagi Menghina Muhammad Dan sebagainya Nah Itu Harus Darahnya Halal Orangnya Dibunuh Harus Dipenggal Kepalanya Kalau Perlu Dicedur Kepalanya Hancur Begitu Nah Itu Jadi Disakralkan Banget Begitu Kaju Beda Dengan Kita Itu Masalah Jadi Kalian Itu Di Apa Itu Sangat Krusial Sekali Itu Simbol Simbol Lampang Lampang Islam Itu Itu Gak Bisa Dipungkiri Gak Bisa Ditiadakan Oke Thank you Jadi Jelas Pak Kairi Surah 1971 Itu Jelas Itu Untuk Muslimin Nah Bukan Nasrani Tidak Ada Nama Nasrani Disitu Nasrani Sudah Ada Penolong Yesus Kristus Penolong Yesus Kristus Memberikan Roh Kudusnya Roh Kudus Itu Penolong Buat Kami Jadi Jelas Pak Kairi Yang Mampu Mencerna Kurannya Pak Kairi Sendiri Oke Pak Jadi Bapak Pinter Pinter Lagi Menyimak Kurang Itu Kalau Bodoh Tidak Bisa Menyimak Sudah 1971 Pak Jelas Disitu Injil Taurat Zabur Itu Bukan Cuma Diimani Tapi Harus Dilakukan Dilaksanakannya Muhammad Tidak Pernah Menjamin Untuk Melewat Dia Ada Keselamatannya Tapi Yesus Kristus Menjamin Lewat Dia Kita Bisa Masuk Ke Surga Lewat Dia Kita Bisa Masuk Kedalam Kerajaan Surga Tapi Diluar Yesus Kristus Itu Adalah Surah 1971 Naraka Jahanam Ya Itu Saja Pak Ya Thank you Nah Kau Menyebut Tentang Kitab Kuning Sementara Kau Tau Bahwa Ulama Yang Menulis Kitab Kuning Merujuk Kepada Al-Quran Dan Sunnah Itu Rujukan Mereka Menulis Kau Meyakini Kitab Kuning Tetapi Al-Quran Kau Abaikan Sementara Penulis Kitab Sunnah Dia Merujuk Kepada Al-Quran Sumber Dia Menulis Kitab Kuning Ini Al-Quran Dan Sunnah Ini Yang Harusnya Kau Imani Al-Quran Dan Sunnah Yang Harus Kau Imani Kitab Kuning Ini Buktinya Kami Tidak Seluruhnya Membaca Kitab Kuning Ya kan Tetapi Amalan Kita Dari Mana Dari Al-Quran Sumbernya Al-Quran Dan Sunnah Begitu Nah Kemudian Kau Yang Mengatakan Yang Tersesat Siapa Katamu Yang Tersesat Menyimpang Itu Jelas Kau Karena Para Nabi Seluruhnya Mengajarkan Bertakwa Dan Menyembah Kepada Allah Kau Malah Menuhankan manusia Nah Itulah Penyimpangannya Tau Kau Kenapa Kau Menuhankan manusia Tau Kau Kronologisnya Kematian Yesus Kau Tau Nah Itulah Jadi Kau Yang Menyimpang Yesus Sendiri Tidak Mengajarkan Kau Untuk Menuhankannya Kenapa Kau Tuhankan Siapa Yang Memerintahkan Untuk Menuhankan Yesus Itulah Penyimpangan Makanya Diseram Surah Al-Maida Yang 72 Jelas Telah Kafirlah Orang Yang Berkata Bahwa Isha Putra Mariam Ini Adalah Tuhan Tempat Mu Adalah Neraka Kekal Kau Di Dalamnya Jelas Itu Surah Al-Maida Ya kan Kau Minta Ayah Sudah Kutunjukkan Ayatnya Tadi Ya Nah Disitu Yang Kau Tidak Paham Jadi Kitab Kuning Ini Bukan Menggantikan Al-Quran Dan Sunnah Bukan Kitab Kuning Ini Ditulis Al-Ulama Sumbernya Adalah Al-Quran Dan Sunnah Ya Bukan Menggantikan Karena Penulis Kitab Kuning Ini Mengamalkan Apa Yang Ada Al-Quran Dan Sunnah Begitu Paham Maksudnya Nah Sedangkan Siapa Yang Menyuruh Menuhankan Isa Putra Mariam Ada Perintah Bagimu Untuk Menuhankan Yesus Ada Tidak Siapa Yang Merintahkan Coba Disitulah Penyimpangannya Ketika Kau Menuhankan Manusia Ciptaan Allah Jelas Itu Al-Quran Bahwa Isa Itu Ciptaan Allah Kenapa Kau Tuhan Ciptaan Allah Nah Kau Bilang Tuhan Itu Menyatu Dengan Yesus Menyatu Dengan Allah Katamu Tapi Malah Kau Bunuh Yesus Gimana Ini Menyimpang Tidak Jelas Kau Menyimpang Oke Kacik Elek Faktanya Kalian Sembah Sembah Kalian Cium Cium Elek Cek Macam Itu Pula Nah Ibu T Ibu Tau Bahwa Yesus Tidak Pernah Mengatakan Bahwa Dia Adalah Tuhan Kenapa Ibu Tuhan Kan Ibu Yang Mengatakan Ini Kan Itu Untuk Musa Kata Ibu Berarti Yesus Tidak Mengatakan Bahwa Dia Adalah Tuhan Untuk Ibu Sembah Lalu Kenapa Ibu Sembah Kenapa Ibu Tuhan Kan Kalau Kalau Di Dalam Surah Al-Maida Jelas Allah Menyatakan Siapa Saja Menuhankan Isa Sudah Pasti Kafir Sudah Pasti Masu Neraka Bukankah Ibu Yang Menuhankan Isa Bukankah Ibu Yang Menuhankan Yesus Bukankah Ibu Yang Menyebut Bahwa Yesus Ini Adalah Tuhan Ibu Sudah Pasti Kafir Disitu Sudah Sudah Pasti Masu Neraka Jadi Gimana Segala Apa Yang Dikatakan Sesuai Dengan Apa Yang Ibu Amalkan Ibu Menuhankan Isa Jelas Siapa Saja Menuhankan Isa Sudah Pasti Kafir Sudah Pasti Masu Neraka Ya kan Nah Gimana Yesus Sendiri Tidak Mengatakan Bahwa Dia Tuhan Untuk Ibu Sembah Kan Tidak Ada Kenapa Ibu Tuhankan Ya Juh Sebenarnya Itu Ekspresi Yang Sangat Sangat Over Sudah Manusia Itu Kepada Si Yesus Itu Ya Sehingga Mereka Apa Implementasikan Dengan Bahasa Tubuh Mereka Karena Tidak Tau Mengomong Apa Lagi Sama Yesus Itu Ya Menyelamatkan Kami Untuk Supaya Kami Tidak Masuk Kepada Surah 97 Satu Itu Mengerikan Nah Kami Disini Ya Apa 40 derajat Celcius Saja Udah Kepenasan Kita Apalagi Kena Api 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 Yang Belum Dipanaskan 7 Kali Api Kompor Itu Api Biasa Yang Ada Di Dunia Ini Nah Kalau Neraka 7 Kali Jadi Bagaimana Ekspresi Kami Itu Tapi Kami Tidak Menzakralkan Benda Benda Mati Itu Ya Okey Begitulah Thank you Joe Melindo Handsome God Bless you Aku cakap Ekspresi Yang sangat Sangat Over Ke Apa Ke Faktanya Kalian Menuhankan Berhala Yang di Kerja Yang di Pajang Pajang Berhala Maria Berhala Jesus Berhala Paulus Berhala Berhala Apa Ketika Jesus Masih Budak Kalian Sembah Sembah Faktanya Itu Memang Real Kalian Penyembah Berhala Berhala Jesus Dan Penyembah Berhala Maria Bantah Buat Cerita Tidak Faktanya Kalian Penyembah Berhala Berhala Dan Menuhankan Berhala Berhala Jesus Dan Berhala Berhala Maria Okey Muhammad Rasulullah Tentu saja Ada di Al-Quran Bahkan Keseluruhan Isi Al-Quran Tersebut Disampaikan Oleh Muhammad Rasulullah Nah Isi Al-Quran Ini Dari mana Firman Allah Yang Disampaikan Oleh Nabi Kepada Umat Dengan Cara Berda'wah Karena Nabi Tidak Berkata-kata Dari Dini Sengiri Tetapi Firman Allah Yang Keluar Dari Mulut Disampaikan Kepada Umat Mencatat Umat Menghafal Ya kan Nah Yesus Juga Seperti Itu Yesus Juga Berkata Segala Firman Yang Engkau Berikan Kepada Tadi Tak Kau Tunjukkan Mana Firman Yang Disampaikan Yesus Siapa Yang Mencatat Siapa Yang Mengamalkannya Mana Ya kan Nah Sementara Kitab Kau Sekarang Itu Bukan Firman Allah Tetapi Kisah Hidup Yesus Yang Diceritakan Oleh Orang Lain Dan Itu Ditulis Setelah Yesus Tidak Mungkin Ya Itu Dia Kau Minta Ayat Kata Ayat Apa Yang Kau Minta Surah Al-Maida Ayat 72 Sudah Kukirimkan Jelas Itu Dikatakan Siapa Saja Menuhankan Isa Putra Mariam Sudah Pasti Kafir Dan Sudah Pasti Masu Neraka Jadi Gimana Kau Akan Menyangkal Itu Kau Meminta Ayat Ya lagi Sudah Kukirimkan Apa Lagi Jadi Yang Tersesat Itu Jelas Karena Kau Menuhankan Manusia Ciptaan Allah Ada Tidak Di Kitab Yang Mengatakan Bahwa Yesus Ini Adalah Allah Kemudian Harus Engkau Sembah Yesus Ini Adalah Tuhan Kemudian Kau Wajib Menyembah Tuhan Ada Tidak Tidak Ada Kan Lalu Kenapa Kau Tuhankan Siapa Yang Mengajar Ibu Nah Kemudian Ada Tidak Ayat Mengatakan Bahwa Tuhan Itu Mati Dikus Salib Lalu Setelah Dia Mati Dikus Salib Kemudian Kau Tuhankan Ada Tidak Hayatnya Ada Tidak Hayatnya Kalau Tidak Kenapa Tuhan Orang Yang Mati Dikus Salib Nah Jadi Kau Sesat Gak Gimana Aku Akan Berkilah Bahwa Kau Sesat Sedangkan Umat Islam Itu Mengamalkan Segala Yang Tertulis Di Al-Quran Ya Kan Perintah Perintah Di Dalam Al-Quran Itu Diamalkan Artinya Kita Hidup Sesuai Al-Quran Dan Sunnah Nah Kau bicara Tentang Kitab Kuning Katamu Kitab Kuning Itu Siapa Siapa Yang Menulis Kitab Kuning Dari Mana Sumber Penulis Kitab Kuning Ini Ulama Yang Menulis Kitab Kuning Ini Sumber Mereka Dari 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 Al-Quran Dan Sunnah Ya Kan Kau Tahu Kitab Kuning Tetapi Kau Mengabaikan Al-Quran Kan Aneh Namanya Padahal Sumber Penulis Kitab Kuning Dari Al-Quran Dan Sunnah Gimana Kau Ini Ya Nah Coba Sekarang Yesus Itu Tuhan Atau Bukan Menurut Nah Kalau Yesus Tuhan Kenapa Kau Bunuh Tuhan Nah Coba Kau Merenung Gimana Kau Akan Selamat Ketika Kau Membunuh Tuhan Bagaimana Caranya Kau Akan Selamat Cara Kau Memperlakukan Tuhan Sejak Kau Sudah Tak Benar Tuhan Menyatu Dengan Yesus Kata Kau Bunuh Yesus Nah Gimana Cara Kau Memperlakukan Tuhan Nah Inilah Kesesatan Ya Sedangkan Surah Al-Fatihah Itu Membicarakan Tentang Tiga Golongan Golongan Yang Diberi Rahmat Oleh Allah Golongan Orang-orang Yang Dimulai Dan Golongan Orang-orang Yang Sesat Kita Setiap Salat Kita Berdoa Ya Allah Tunjukkan Jalan Yang Lurus Jauhkan Kami Kami Dari Kesesatan Supaya Kami Tetap Berada Di Jalan Yang Lurus Dimana Jalan Yang Lurus Terdapat Di Dalam Surah Yasin Sesungguhnya Ini Adalah Jalan Yang Lurus Al-Quran Itu Adalah Jalan Yang Lurus Jelas Itu Nah Kita Selalu Berdoa Karena Apa Namanya Kebatilan Penyesatan Penyesatan Dari Orang Yang Dimurkai Siapa Jalan Orang Yang Sesat Disini Yang Desebut Al-Makyat Ini Karena Bicarakan Tiga Golongan Itu Yang Sesat Itu Adalah Kau Dan Golongan Muu Paham Kau Ibu Sos Ibu Ini Hanya Berangan Angan Kosong Kalau Ibu Bicara Tentang Surah Mariam Ayat 69 Sampai 72 Itu Konteknya Jelas Bahwa Orang Orang Durhaka Itu Pasti Masuk Neraka Orang Durhaka Siapa Termasuk Orang Yang Menuhankan Isa Karena Di Surah Al-Maida Jelas Siapa Saja Menuhankan Isa Itu Durhaka Kafir Pasti Menuh Neraka Dan Surah Mariam Ayat 69 72 Menyatakan Itu Boleh Berkila-kila Cuma Gimana Lagi Ayat Menceritakan Tentang Itu Konteks Dan Di Ayat 69 Mariam 69 Sampai 72 Menyatakan Bahwa Orang Orang Yang Beriman Kepada Allah Orang Yang Beramal Soleh Itu Diselamatkan Allah Sedangkan Orang Orang Yang Durhaka Yang Paling Durhaka Itu Akan Ditarik Kedalam Neraka Dalam Keadaan Berlutut Nah Itu Konteks Hayatnya Bu Nah Siapa Yang Durhaka Termasuk Ibu Di Dalamnya Karena Ibu Durhaka Kepada Allah Ibu Malah Menyekutukan Allah Dengan Makhluk Ciptaan Allah Nah Kemudian Ibu Katakan Yesus Itu Adalah Penyelamat Bagaimana Yesus Akan Diselamatkan Bagaimana Ibu Akan Diselamatkan Oleh Yesus Karena Ibulah Yang Membunuh Yesus Gimana Yesus Akan Menyelamatkan Ibu Sementara Apa Yang Diperintahkannya Tidak Ibu Amalkan Apa Yang Diharamkan Malah Ibu Alalkan Artinya Ibu Bukanlah Orang-orang Yang Akan Diselamatkan Oleh Yesus Tetapi Ibu Adalah Orang-orang Yang Salah Kaprah Menuhankan Yesus Oke Ibu Ibu Sos Ibu Ini Seperti Anak Sekolah Minggu Yang Tidak Pandai Menyimak Makanya Ibu Simak Lagi Ke Atas Makanya Ibu Simak Vian Vian Saya Sudah Saya Katakan Bahwa Surah Al-Maida Dan Keseluruhan Isi Al-Quran Itu Adalah Firman Allah Yang Disampaikan Oleh Nabi Kepada Umat Melalui Lisannya Dengan Cara Berda'wah Nabi Tidak Berkata-kata Dari Dia Sendiri Tetapi Firman Allah Yang Keluar Dari Lisannya Itu Dia Jadi Apa yang Disampaikan Nabi Itu Firman Allah Dan Itu Tidak Dicampur Dengan Perkataan Orang Lain Yang Menceritakan Tentang Nabi Tidak Firman Allah Ya Firman Allah Murni Nah Itulah Al-Quran Nah Al-Quran Itu Adalah Ayat Al-Quran Dalam rentang Waktu 22 tahun Berangsur-angsur Nah Setiap Ayat Itu Turun Kepada Nabi Muhammad Disampaikan Kepada Umat Umat Kemudian Mencatat Umat Kemudian Menghafal Dan Ayat Itu Dibaca Nabi Saat Sholat Umat Berjamaah Kemudian Ikut Membaca Apa yang Dibaca Oleh Nabi Nah Itu Terjaga Sampai Saat Ini Turun Temurun Ya Begitu Makanya Al-Quran Itu Kemurnian Terjaga Nah Makanya Seluruh Isi Al-Quran Itu Adalah Firman Allah Yang Disampaikan Oleh Nabi Melalui Lisannya Dengan Cara Berdakwah Paham Bu Ya Jadi Pertanyaan Kasi Itu Saya Jawab Bu Ibu Yang Tidak Menyimak Makanya Coba Belajar Dulu Menyimak Baru Ibu Berkomentar Belajar Dulu Menyimak Karena Ibu Tak Nyambung Ya Ibu Tak Mengenai Surah Mariam Saja Sudah Jelas Kontek Ayatnya Membicarakan Tentang Ibu Yang Durhaka Yang Pasti Masuk Durhaka Aibu Malah Berkila-kila Tentang Itu Kenapa Tidak Ibu Baca Dari 69 Sampai 72 Padahal Dulu Sudah Saya Kompaskan Ini Surah 69 Sampai 72 Kepada Ibu Kontek Jelas Ya Kan Siapa Allah Itu Tahu Siapa Yang Akan Dimasukkan Kedalam Durhaka Dan Siapa Yang Akan Diselamatkan Nah Yang Dimasukkan Durhaka Siapa Orang-orang Yang Durhaka Orang-orang Durhaka Siapa Orang Yang Menuhankan Isa Termasuk Dalamnya Orang Durhaka Itu Batil Durhaka Kepada Allah Ya Itu Dia Ibu Jadi Paham Ibu Belajarlah Dulu Menyimak Supaya Ibu Bisa Memahami Dialog Kita Belajar Menyimak Itu Dia Nah Kemudian Tentang Roh Kudus Kudus Menyebut Roh Kudus Roh Kudus Roh Kudus Kata Ibu Siapa Roh Kudus Ini Pertanyaan Ibu Tak Pernah Bisa Ibu Jawab Dari Dulu Ya Kepada Siapa Yesus Menyerahkan Nyawanya Tak Pernah Bisa Ibu Jawab Dari Dulu Ya Kan Pernah Tuhan Diserahkan Kepada Tuhan Tak Pernah Ibu Jawab Dari Dulu Karena Ibu Tak Tahu Jawabannya Dan Ibu Tak Mampu Menjawab Ya Jadi Sasaran Kan Ibu Menyimak Saja Oke Ibu Bagaimana Pak Eka Di Quran 24 Ayat 14 Disitu Dikatakan Karena Kasih Karunia Allah Mereka Tidak Diajab Oleh Allah Karena Mereka Membawa Berita Bohong Siapakah Yang Dimaksud Dalam An-Nur 24 Ayat 14 Itu Coba Mohamad Atau Siapa Yang Membawa Berita Bohong Itu Bodoh Amat Jul Malindo Mau Percaya Atau Kagak Bahwa Yesus Tuhan Itu Terserah Loh Yang Masuk Neraka Juka Bukan Gua Gua Sudah Mengingat Engkau Jul Malindo Percaya Atau Tidak Percaya Kamu Selamat Tidak Percaya Kamu Masuk Nerokok Nerokok Jahan Buat Kamu Ya Jul Apal Keluar Dari Grup Apal Keluar Jangan Keluar Aduh Ada Bicu Hebat 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 Kehebatan You Cuba Jawab Pertanyaan Saya Kenapa Begitu Ketakutan Bingung Kebingungan You Confuse Untuk menjawab Pertanyaan Saya Kebingungan Bingung Bingung Menjawab Pertanyaan Saya Yang Membunuh Itu Benar Sudah Dikasih Tahu Kok Bahwa Orang Yahudi Itu Akan Menolak Dia Sudah Dikasih Tahu Orang Yahudi Akan Menolak Dia Itu Sudah Dinubuatkan Bahkan Orang Yahudi Akan Menolak Dia Menentang Dia Bukan Lambang Kebenaran Ketika Dia Mengaku Bahwa Dia Adalah Anak Allah Kan Orang Yahudi Tahu Apa Artinya Anak Allah Anak Allah Itu Artinya Tuhan Allah Jelma Allah Mesias Dan Ketika Dia Mengaku Mesias Dia Dianggap Menghujat Allah Ya Dia Dibunuh Lalu Kamu Mengatakan Artinya Ketika Dia Mengaku Anak Allah Dia Dibunuh Itu Kan Lambang Kebenaran Oh Tidak Dia Dibunuh Karena Orang Yahudi Menganggap Bahwa Yesus Tidak Pantas Menjadi Jelma Allah Mereka Sedang Menanti Yang Lain Yang Keren Yang Kaya Yang Prestis Itu Alasan Mereka Menolak Yesus Itu Padahal Yesus Itu Yang Sedang Mereka Tunggu Cuma Mereka Menolak Dia Tercatat Di Alkitab Ratusan Tahun Sudah Dikasih Tahu Dia Sudah Ditolak Ratusan Tahun Sudah Dikasih Tahu Bahwa Yesus Itu Akan Ditolak Gitu Saja Yesus Itu Orang Kenapa Dituhankan Orang Yang Ditolak Orang Yahudi Siapa Orang Kenapa Ibu Tuhankan Orang Yang Ditolak Orang Yahudi Coba Ibu Berpikir Disitu Ibu Katakan Yesus Ini Anak Allah Lalu Kenapa Ibu Tuhan Anak Allah Bukan Allah Ibu Tuhan Kan Kalau Yesus Anak Allah Tentu Tidak Ditolak Orang Yahudi Tapi Buktinya Ditolak Orang Yahudi Kenapa Ibu Tuhan Orang Yang Ditolak Orang Yahudi Nah Harusnya Kan Ibu Bisa Berpikir Itu Yesus Mengaku Dia Tuhan Lalu Dibunuh Orang Yahudi Untuk Membuktikan Bahwa Yesus Bukan Tuhan Dan Orang Yahudi Berhasil Membunuh Yesus Kan Nah Kenapa Ibu Tuhan Dibunuh Berhasil Dibunuh Jelas Itu Bukan Tuhan Kenapa Itu Tuhan Siapa Yang Mengajarkan Menuhankan Orang Yang Mati Dibunuh Oleh Orang Yahudi Ajaran Siapa Yang Ibu Pakai Eh Masalahnya Orang Yahudi Itu Mereka Sedang Menunggu Orang Orang Yang Disebut Mesias Itu Masalahnya Mereka Menolak Yesus Karena Mereka Enggak Serok Sama Yesus Sampai Sekarang Mereka Masih Menunggu Orang Yang Namanya Mesias Tetapi Maaf Yesus Itu Bukan Manusia Yang Dituhankan Kamu Menyalah Nyalahi Yesus Itu Adalah Tuhan Yang Pernah Menjadi Manusia Sekarang Kan Udah Naik Ke Sorga Itu Sudah 2000 Tahun Yang Lalu Sekarang Ini Kita Ada Pada Masa Penantian Untuk Melempar Kamu Ke Neraka Waktunya Mana Bisa Kamu Yesus Itu Sekarang Ada Kan Kuburnya Lah Yang Kamu Bila Orang Itu Nggak Ada Dia Naik Ke Sorga Buset Dengan Badan Badannya Cuma Dia Yang Hidup Sampai Sekarang Tak Satupun Ada Manusia Di Bumi Ini Yang Hidup Seperti Dia Cuma Dia Yang Gak Ada Jasad Di Kolong Bumi Ini Mana Bisa Kamu Bila Yesus Itu Orang Tidak Bisa Kamu Mengatakan Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Bisa Jadi Pak Hairi Anda Benar-benar Kecerdasan Anda Ini Adalah Sangat Di bawah Rata-rata Kenapa Saya Katakan Begitu Karena Anda Tidak Bisa Menelah Ayat Al-Maida 72 Disitu Ada Tanda Petik Pembuka Kalimat Sesungguhnya Allah Ialah Al-Masih Putra Maryam Jadi Allah Itulah Isah Putra Maryam Jelas Disitu Sesungguhnya Allah Al-Masih Putra Maryam Jelas Disitu Dan Kemudian Dikatakan Lagi Hai Bani Israel Sempala Allah Tuhanku Dan Tuhan Disitu Adalah Musa Yang Berkata Jadi Bukan Yesus Disitu Jadi Ini Sisipan Kata-kata Ini Saya Kira Adalah Orang Orang Durhaka Yang Apa Yang Memlintir Ayat Ayat Firman Tuhan Ya Jelas Disitu Ya Ini Suri Jadi Wajar Kalau Anda Anda Semua Akan Masuk Di Surah 97 Atau Masuk Di Raka Jahanam Memang Tidak Ada Bagi Orang Zalim Anda Yang Zalim Raka Anda Tidak Ada Pertolongan Sedikitpun Karena Memang Tidak Ada Pertolongan Kalian Itu Siapa Yang Menolong Kalian Sedangkan Muhammad Dalam Surat 46 Ayat Ayat 9 Itu Berkata Apa Muhammad Sendiri Katakan Saya Tidak Tau Akan Jadi Apa Nanti Kelak Di Akhirat Jelas Baginda Anda Saja Tidak Bisa Menolong Makanya Dia Minta Doakan Kalian Minta Doakan Kalian Dengan Keluarga Keluarganya Sekalian Supaya Selamat Begitu Saja Simple Jadi Anda Benerin Lagi Keimanan Anda Itu Anda Tidak Cerdas Ternyata Jadi Muhammad KC Jauh Lebih Cerdas Dari Anda Ini Sorry Ini Grupnya Orang Christian Tapi Kenapa Justru Orang Christian Sumpah Menyongsep Mana Yang Hebat Boleh Aku Debat Dengan Si Berkuson Tapi Janganlah Berkuson Jadi Badut Boleh Berkuson Membadut Silahkan Membadut Di Kerja Kalau Debat Disini Silahkan Bukan Jadi Badut Berkuson Kalau Mau Jadi Debat Boleh Tapi Jangan Jadi Badut Jangan Membadut Kalau You Mau Membadut Silahkan Di Kerja Disini Lapak Debat Mari Kita Debat Kalau You Mau Selalu Kuar Kuar Suruh Mengazab Allah Suruh Mengazab Sekarang Sekarang You Bikin Mati Buktikan Berani Tidak Itu Saja Sekarang Bikin Mati Biar Tau Azab Dalam Kubur Baru Tau Berani Apa Tidak Itu Saja Tanya Sekarang Kalau Bikin Mati Berani Tidak Berguson Jawab Saja Itu Jangan Jangan Kain Kain Jangan Cakap Banyak Kuar Membaca Tidak Perlu Ya Kalau Saya Tanya Arah Selatan Tunjuk Arah Selatan Buat Apa Saya Tanya Arah Selatan Tujukan Ke Timur You Namanya Itu Gila Tau Tak You Cuba You Dengar Baik WN Saya Biar You Tidak Gila Saya Tanya Apa You Lari Topik Yang Saya Tanyakan Jangan Jangan Mengalihkan Topik Jangan Mengalihkan Topik Jangan Lari Topik Yang Saya Tanyakan Jok Ini Kan Tidak Tahu Kalimat Tanya Kalimat Nyata Kalimat Saksi Jadi Jok Itu Tidak Bisa Misahkan Kalimat Dah Yuh Jangan Membacot Cuba Jawab Pertanyaan Saya Yesus Tiga Hari Bangkit Tiga Hari Mati Tiga Hari Dan Bangkit Dari Kuburan Pertanyaannya Ketika Yesus Bangkit Dari Kuburan Roh Nya Saja Atau Dengan Kedaging Dagingannya Sebagai Manusia Roh Atau Kedaging Roh Saja Atau Dengan Kedaging Sebagai Manusia Jangan Memamirkan Kebodohan Kepada Saya Jok Emang Kenapa Jok Kalau Dia Bangkit Dengan Roh Sekalian Dengan Daging Nah Terus Jok Mau Ngapain Halo Jok Jok Mau Ngapain Kalau Dia Bangkit Dengan Roh Atau Dengan Kedaging Yang Jelas Jok Dia Itu Produk Roh Dan Kalimat Tulo Dan Dia Itu Datangnya Dari Surga Sudah Jelas Sudah Jelas Joe Sudah Jelas Joe Ini Pertanyaannya Sudah Terjawab Ya Oke Kalau Kalimat Tanya Itu Macam Ini Apakah Joe Suka Makan Babi Nah Itu Kalimat Tanya Namanya Jawabnya Mudah Jangan Banyak Banyak Ya Begitu Saya Tanya Apa Yujab Apa Oke Kalau Jesus Itu Bermakna Bangkit Dari Kuburan Dengan Daging Sebagai Manusia Lantas Ketika Menyatu Dengan Bapak Apakah Rohnya Saja Atau Dengan Daging Sebagai Manusia Jumlah Jelaskan Joe Sekarang Joe Mau Ngapain Untuk Arah Timur Barat Keselatan Utara Mau Ngapain Coba Anda Kasih Tahu Sama Teman Anda MFK Itu Jangan Cuma Bisa Asbun Asal Ngomong Kowar Kowar Tapi Gak Punya Ayat Ya Gak Ada Ayatnya Itu Teman Anda MFK Itu Ya Bikin Malu Ya Mau Diskusi Mau Debater Tapi Gak Ada Ayat Ya Sekarang Anda Coba Mana Ayatnya Muhammad Itu Nabi Carikan Ayatnya Nah You tak payah Kejang Kejang Jawab Saja pertanyaan Saya You tak payah Jadi Badut Jangan Membadut Di depan Saya Saya Tidak Suruh Untuk Membadut Silahkan Kalau You Membadut Jadi Badut Di gereja Sana Jangan You Tunjukkan Kepada Saya Saya Tidak Minat Dengan Cara Badut Kalian Ya Saya Gak Mau Berulang Ulang Juh Ya Gak Butuh Ulang Ulang Cukup Satu Kali Kalau Berulang Ulang Itu Dodol Cendol Dongo Ha Elek Cuma Jelaskan Jesus Bagi dari kuburan Turuhnya Saja Atau Dengan Kedagingannya Sebagai Manusia Yang Sempurna Cuma Jelaskan Ya Cuma Jelaskan You Jangan Muter Macam Saya Saya Tau You Mulai Apa Mulai Ragu Ragu Dengan Jawabannya sendiri Pak MFK Mana Mana Ayatnya Anda Jangan Cuma Kowar Kowar Mana Ayatnya Pak MFK Yang Menyatakan Bahwa Muhammad Itu Nabi Ya Dari Allah SWT Yang Utus Tolong Tunjukkan Ayatnya Kalau Anda Tidak Bisa Tunjukkan Saya Akan Mengultimatum Ya Saya Akan Berikan Pernyataan Di grup God Ini Bahwa Jangan Percaya Lagi Kepada Muhammad Muhammad Sudah Pensiun Jadi Nabi Karena Tidak Ada Ayatnya Dalam Al-Quran Oke Oke Pak MFK Muhammad Itu Bukan Mabi Ya Oke Terima Kasih Jadi Jelas Sekarang Muhammad Itu Bukan Nabi Ketok Palu Dar Dar Cuba Yujau Pertanyaan Saya Jangan Kabur Daripada Pertanyaan Saya Sekarang Saya Ingin Tahu Jawap Daripada Kalian Ini Tentang Ketuanan Kalian Ini Menentukan Ketuanan Kalian Untuk Meyakinkan Kepada Kita Ubat Islam Sekarang Yujau Pertanyaan Kan Konon Katanya Jisus Tiga Hari Bangkit Lagi Dari Kuburan Pertanyaannya Yang Bangkit Dari Kuburan Tuh rohnya saja, atau sebagai kedagingnya sebagai manusia coba jelaskan pertanyaannya, dua-duanya bangkit itu hanya rohnya saja, atau roh dengan kedagingnya sebagai manusia, nanti pertanyaan selanjutnya itu akan menyusul jawab dulu pertanyaan saya yang ini ya, saya tunggu ucap aja pada you eh sudah, kan saya sudah jawab ya, Yesus bangkit dari rohnya dengan dagingnya sekalian ya, sudah kan nah, sekarang saya tanya, mintakan ayatnya, saya gak suruh jelasin gak susah, terlalu rebet ya kalau anda mau menjawab, mintakan ayatnya, yang mana baginda Muhammad itu adalah nabi, seorang nabi dan diutus oleh Allah SWT ya, titik, itu aja kalau anda tidak bisa menampilkan ayatnya, anda lebih bagus keluar dari God ini, oke nah, yuk jangan membadu jangan membadu, saya tidak suruh you untuk membadut pertanyaannya, aku dan Bapak adalah satu yang menyapa, oke sekarang ini pertanyaannya kalau aku dan Bapak adalah satu ketika Yesus menyatu dengan Bapak rohnya saja, rohnya Yesus saja atau dengan kedagingannya sebagai manusia, cuba jelaskan anda, yuk tak banyak kejang-kejang kan sudah cakap, jangan kejang-kejang jawab saja pertanyaan saya kan konon katanya, ada yang mengatakan aku dan Bapak adalah satu oke, sekarang ini pertanyaannya yang menyatu dengan Bapak itu rohnya Yesus saja atau dengan kedagingannya sebagai manusia atau dengan Yesus sebagai kedagingannya sebagai manusia cuba jelaskan satu ucapannya weh, Tuhan itu mah suci lah Tuhan tidak berak tidak berak Tuhan tidak berak tidak berak Tuhan tidak berak Tuhan itu dalam perut tidak ada taiknya Tuhan itu mah suci segalanya Tuhan berak ada taiknya dalam perut berkencing, keterkencing mencerat Tuhan apa itu? otak mana otak? Tuhan ada ada duburnya berak, ada jembot ada peler Tuhan apa itu? kita orang Islam tidak sudi menuankan manusia berkontol Jo pertanyaan saya belum kamu jawab ya pertanyaan Anda sudah saya jawab tadi satu-satu dong sudah tadi sudah dijawab ya sekarang giliran SOS lagi dong ya anda tidak fair kalau begitu ya sekarang mintakan aja ayat carikan ayat tampilkan aja situ ayat nanti kita lanjut lagi oke ini membahas tentang Jesus menyatu dengan Bapak Jesus sebagai dari kuburan jangan mengalihkan topik mana jawaban you itu mana mana jawaban you itu mana you belum jawab pertanyaannya aku dan Bapak dari satu jawabannya mana yang menyatu dengan Bapak itu rohnya saja atau dengan kedagingannya sebagai manusia jawab pertanyaan saya ini loh gak bisa begitu Jo anda bertanya saya menjawab saya lagi bertanya anda menjawab begitu yang 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 benar ya tapi kalau Jo gak bisa kasih ayatnya saya cuma minta ayat loh saya gak bertanya saya cuma minta ayat nah loh ya tapi kalau Jo gak kasih ayat nah saya akan deklarasikan ke seluruh grup-grup ya yang menginvite saya tentunya saya akan kasih tahu bahwa Muhammad itu adalah palsu ya dia adalah Nabi palsu ya bukan utusan siapa-siapa apalagi utusannya Bapak di surga titik jawablah pertanyaan saya ini saya ingin tahu tentang Jesus Tuhan kalian buktikan Tuhan kalian kalian kan cuba nak meyakinkan Jesus Tuhan sekarang buktikan kalau kamu mampu menunjukkan kepada saya kamu hebat sekarang tolong tunjukkan jawapan kamu sekarang pertanyaannya aku dan Bapak adalah satu oke sekarang pertanyaannya yang menyatu dengan Bapak itu rohnya Jesus saja atau dengan kedatingannya sebagai manusia coba jelaskan satu ucapannya sekarang saya betul-betul ingin tahu jawapan dibanding kamu belum menjawab pertanyaan saya hanya muter-muter saja jawabannya mana jawablah pertanyaan saya aku dan Bapak adalah satu oke aku Bapak satu pertanyaannya yang menyatu dengan Bapak itu rohnya saja yang rohnya saja atau dengan kedatingannya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!